Public Speaking dengan tema Build Your Confidence with Enhancing the Public Speaking Skills. Program ini adalah program yang diinisiasi bersama dengan ELSA Speak Indonesia antara International Program of Communication Universitas Islam Indonesia dengan ELSA Speak Indonesia. Ada yang tahu enggak sih kalau Prodi Komunikasi Universitas Islam Indonesia itu punya International Program? Karena dari hasil penerawangan dari Google Form, dari registrasi, itu ada beberapa teman-teman yang mungkin ini tidak hanya dari internal saja, tetapi ada beberapa adik-adik SMA, selamat datang, selamat bergabung, dan juga beberapa teman dari universitas atau institusi yang lain. Selamat bergabung dan terima kasih ya hari ini sudah berkenan untuk meluangkan weekend-nya bersama kita. Nah, ada yang tahu enggak sih kalau Prodi Komunikasi Universitas Islam Indonesia punya program internasional atau kelas internasional? ada yang manggut-manggut, ada yang enggak mungkin ya. Karena memang baru tiga tahun teman-teman, jadi sedikit kita highlight apa sih Prodi Komunikasi dan apa saja programnya. Kita lihat tayangan berikut. Panitia, minta tolong ya. Apa saja program yang ditambahkan oleh Program Internasional Komunikasi ini, Internasional Program of Communication memiliki beragam kegiatan pengundang yang dirancang untuk membantu mahasiswa beradaptasi dalam kehidupan universitas dan meningkatkan kemampuan akademinya. Satu, program akademis. Program pertama yang dimiliki oleh Internasional Program of Communication adalah orientasi dan penyambutan mahasiswa baru. Dan selanjutnya adalah kuliah pakar. Di sini, mahasiswa akan mendapatkan program dari mesen tamu. Kuliah pakar berfokus dalam konteks universitas pesalah atau studi di bidang komunikasi dan di dalam konteks teoritis dan mata pelajaran aktis. Dua, program pengembangan keterampilan bahasa Inggris. Dalam program ini, terdapat tes pengembangan kecapapan bahasa Inggris dan juga PG program. Tiga, kegiatan program internasional. Dalam program ini, terdapat beberapa macam program seperti E2A atau Visage to Asian, kemudian program pertukaran, dan juga terdapat layanan komunitas internasional yang merupakan bentuk KKN reguler untuk siswa agis. Empat, karir global di masa depan. Di dalamnya, terdapat program persiapan magang. Melalui program ini, para mahasiswa IPC diberikan kemudahan untuk melakukan mobilitas serta mengasah pengalaman kerja mereka langsung di perusahaan internasional maupun multinasional. Lima, program pengembangan kemampuan mahasiswa. Dalam program ini, juga terdapat kegiatan workshop tahunan tentang globalisasi, serta kami juga memiliki program IPC yang disiarkan secara live di Instagram kami. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Bahwa kami di T-Time, sorry, di T-Time kan, di International Program of Communication Universitas Islam Indonesia, itu banyak program yang tujuannya memang untuk build up the capacity of students untuk baik itu akademik dan juga non-akademik. Nah, seperti contohnya kegiatan kali ini, ini juga merupakan fasilitas yang kami sediakan untuk internal students of IPC, kita sebutnya, untuk mereka mengasah kemampuan public speaking-nya. Tapi kali ini memang kita buka untuk umum ya, biar teman-teman juga bisa serawung kalau kata orang Jawa gitu ya. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa follow atau buka-buka Instagram kami di ip.communication.ui bagi yang tertarik untuk ingin tahu lebih tentang IPC. Oke, sebelum kita mulai, lebih alangkah baiknya ketika kita baca dulu ayat suci Al-Quran, yang kali ini akan dibacakan oleh D. Arif Fakoh. Kepada D. Arif Fakoh, kita silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihah Al-Fatihah Walas sayi'ah Salihah Idfah' billati ya ahsan Fa'idha alladhi baynaka wa baynahu 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 Fa'idha alladhi baynaka wa baynaku Atau yang berserah diri Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan Olaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik Sehingga orang yang ada rasa permusuhan diantara kamu Dan dia akan seperti teman yang setia Maha benar Allah yang agung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih di Arief Sudah membacakan surat Sesilat ayat 33 Oke kita beranjak ke sesi selanjutnya Adalah sambutan dari perwakilan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Kepada Bapak Narayana Mahendra Prastaya Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Islam Universitas Islam Indonesia Kami silakan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman sekalian Selamat siang Ibu Ida Nufra ini Selaku pengelola acara Workshop Public Speaking di siang hari ini Selamat siang Bapak Yasir dari Elsa Speak Terima kasih atas kesediaan ya Untuk berbagi pengalaman Dan juga untuk ya memfasilitasi Teman-teman peserta ini Untuk membangun rasa percaya diri Dan melakukan public speaking Ya public speaking Berbicara tentang public speaking Ya bicara di depan publik Kalau untuk saat ini di era internet Sekarang siapapun bisa Nggak usah terus kemudian Dia harus orang yang udah terkenal Udah punya nama Kemudian dia berbicara di depan panggung Ditonton ribuan orang Berpidato, berkotbah, dan yang lain-lain Sekarang semua Dengan modal merekam video Kemudian upload di Youtube atau upload di Instagram TV Itu semua punya kesempatan Untuk didengar Dengar oleh orang lain Dan ini justru tantangannya Juga makin gede ya Yang Anda hadapi Bukan hanya penonton Yang secara fisik Hadir di depan Anda Tapi orang-orang lain Yang Anda nggak tahu itu siapa Orang-orang yang bisa berkomentar Semau-mau mereka Seperti itu Tapi sekali lagi Public speaking ini Memang menjadi salah satu Kemampuan yang penting Untuk dikuasai Terlebih lagi di Era sekarang ya Era 4.0 ini Karena sekali lagi Teman-teman saya yakin Teman-teman pasti punya Keahlian di bidang tertentu Punya pengetahuan Lebih di bidang tertentu Tapi ketika Anda Mungkin dalam penyampaiannya Itu mungkin kurang meyakinkan Kurang menarik Maka pengetahuan yang Anda punya Ya itu sih Agak kurang Orang jadi kurang tertarik Untuk mendengarkan Seperti itu Bahkan sekarang gini ya Saya yakin teman-teman ini juga Punya potensi yang bagus Anda tahu tentang Satu hal Anda misalkan Hobi tentang Ini ya Hobi tentang satu hal Hobi tentang Apa menyukai tim bula tertentu Misalkan Ya Anda bikin aja Podcast atau apa Tentang itu Pasti orang akan dengerin Seperti itu Tapi sekali lagi Pengetahuan Anda Juga harus dibarengi Dengan kemampuan Public speaking Yang baik Dan oleh karenanya Untuk acara siang hari ini Saya berharap Teman-teman yang hadir disini Bisa memperoleh Manfaat Dari acara Di siang hari ini Guna memperoleh manfaat itu Saya berharap Teman-teman yang hadir disini Bisa aktif Mumpung ya Ini kesempatan langka Kita Bertemu langsung Dengan Orang yang Sudah begitu mahir Dalam public speaking Dengan Pak Yasir Bermanfaatkan Kesempatan yang langka ini Mungkin itu saja Dari saya Terima kasih Selamat Mengisi akhir pekan ini Dengan Pelatihan yang sangat Bermanfaat ini Selamat siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Nara Atas semangat Dan harapan Untuk kita semua Di pagi Kan pagi ya Ini udah siang Siang hari ini Oke Untuk selanjutnya For your information Teman-teman Bagi teman-teman Yang mungkin tidak bisa Join Melalui Zoom Teman-teman bisa join Melalui live streaming Dari YouTube Unicom TV Unicom Unicom TV Unicom TV Unicom TV adalah TV digital Dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yang Yang bisa kalian Nikmati ya Dari berbagai programnya Oke Selanjutnya Sebelum masuk ke acara ini Baidah mau tanya nih Teman-teman Deg-degan gak sih Kalau mau ngomong Di depan publik Deg-degan Kak Iya Mbak Degan ya Rasanya kayak Lebih deg-degan mana Sama mau nembak Calon pacarnya Aduh Aduh Sama Mbak Atau lebih deg-degan mana Sama Kalau teman-teman Minta uang jajan tambahan Ke orang tua Ini Lebih deg-degan Penorang Lampak Oke Iya Kalau begitu Tepat sekali ya Tapi mungkin beberapa teman Sudah ahli Atau mahir Untuk berbicara Di depan publik ya Untuk kesempatan kali ini Kita kedatangan Tamu spesial Pimpinan Atau Head country Dari Elsa Speak Indonesia Yang kali ini Akan mengisi Pelatihan hari ini Kita sambut Bersama Mas Yasir Mohamad Saiful Atau Akrab dipanggil Yasir Mas Yasir Assalamualaikum Mas Yasir Waalaikumsalam Mbak Ida Apa kabar Mbak Ida Apa kabar Alhamdulillah Sehat Tambah Tambah apa ya Pokoknya semangat ya Walaupun post-covid Kita tetap Sehat Semoga Mas Yasir Juga sehat Semangat-semangat Mbak Semangat-semangat Oke Sedikit saya bacakan CP dari Mas Yasir Teman-teman Mas Yasir ini adalah Social Entrepreneur Beliau juga adalah Enthusiast Public Speaker Speaker juga Social Worker Beliau juga sudah 7 tahun Mempunyai pengalaman Sebagai pimpinan Di sektor pendidikan Kemudian Beliau adalah Lulusan Dari Sarjana Teknik Industri Di Universitas Telkom Dan Magister Administrasi Bisnis Di Institut Teknologi Bandung Nah Prestasinya Tidak kalah Seru ini teman-teman Bahwa Beliau Pernah Menjadi Pemenang Dari Kompetisi Desain Produk Indisco ASEAN Di 2014 Kemudian Juara 4 Inception Product Design ASEAN 2015 Dan Mendapatkan Biasiswa Prestasi Di Tahun 2015 Dan 2016 Kak Yasir Ini Juga adalah Pendiri dari CEO Matahari Kecil Indonesia Di Perkiraan Tahun 2015 Dan Organisasi Ini Adalah Organisasi Yang Menyediakan Program Untuk Mendorong Pemuda Indonesia Untuk Membantu Memecahkan Masalah Pendidikan Kemudian Beliau Juga Membantu Siswa Melalui Program Ini Dengan Mengembangkan Sekolah Melalui Pengajaran Dan Sistem Gratis Atau Sukarela Masya Allah Selanjutnya Juga Dari Program Ini Juga Beliau Mendapatkan Penghargaan Sebagai Organisasi Sosial Terbaik Berkat Dispora Pemuda Pelopor Kota Bandung Dan Provinsi Jawa Barat Dalam Bidang Pendidikan Sosial Wow Kita Beri Apa Applause Secara Virtual Untuk Mas Yasir Ini Manggilnya Mas Yasir Kak Yasir Atau Mister Yasir Mas Yasir Waduh Boleh apa aja Maida Apa aja ya Boleh Oke tanpa berlama-lama Teman-teman Sebelum Kita masuk ke materi Mungkin Maida akan Sampaikan sedikit Informasi Bahwa International Program Of Communication Universitas Islam Indonesia Juga akan Memberikan Merchandise Tiga ya Tiga merchandise Kepada teman-teman Yang aktif Berpartisipasi Di 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 mana Di program ini Di kegiatan ini Akan ada Di akhir Pengumumannya Dan pihak Elsa Juga katanya Ada sedikit Mas Yasir Apakah itu Ya ada juga Nanti Mungkin di akhir Akan di jelasin juga Oleh tim kami Nanti ada Di akhir sesi Ada spesial juga Jadi jangan Kemana-mana Karena Kita akan Seru-seruan Di akhir acara Oke Tanpa berlama-lama Kami silakan Kepada Mas Yasir Untuk memberikan materinya Screen is yours Ya oke Makasih banyak Mbak Aida Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman Semua Semoga Semoga dalam keadaan Sehat semua Di tengah Pandemi COVID Gini Cuman teman-teman Tetap semangat Di hari Minggu juga ya Jam-jam Jam-jam Enaknya tidur siang Ya sediari Sabtu Minggu gitu Tapi teman-teman Spend waktu Buat join acara ini Insya Allah Berkah Semoga Bisa Benar-benar Ngasih Insight Buat teman-teman Untuk jadi lebih baik Saya izin Share screen Oke Apakah sudah terlihat? Mbak Aida Mungkin boleh Sudah Ya terlihat Oke teman-teman Thank you Oke teman-teman Selamat Siang menuju sore Kenalin nama saya Ser Tadi sudah dijelaskan juga Oleh Mbak Aida Terima kasih Sudah detail juga Jadi sekarang Kita akan bahas Mengenai Jadi teman-teman Saya minta Tolong aktif Artinya Kalau ada yang mau nanya Munggo Segera ditanya juga Gitu ya Di chat juga boleh Gitu ya Tapi harapannya teman-teman Bisa manfaatin sesi ini Dengan sangat baik Gitu ya Jadi teman-teman bisa Bisa dapat insight Dan bisa menerapkan Di kehidupan Sehari-hari teman-teman ya Bisa jadi lebih baik Nah Materi kita sekarang Build your confidence And boost your conversation For your future Ini kita kerjasama juga Dengan Ya kita kerjasama Dengan Ya mungkin yang Ini bisa di Unmute dulu Eh bisa di mute dulu ya Nah Nanti boleh dibantu juga Sama panitia Atau pohos yang lain Oke Nah jadi teman-teman Tadi Mbak Ida Juga udah jelasin Bahwa Ini beberapa Pengalaman saya juga Nggak usah terlalu detail Di sini Tapi yang saya mau Di highlight di sini Alhamdulillah Berkesembatan juga Berkesempatan memang Rata-rata Background saya Di pendidikan Dan juga Udah lebih dari 50 ribu audience In public speaking Jadi nanti saya juga akan sharing Terutama Ada dua nih materinya Tentang public speakingnya Sama tentang Buat Improve your English Gitu ya Nah dua itu Jadi teman-teman Monggo Kalau ada pertanyaan Dan Komunannya tentang startup Juga sebenarnya Bisa juga di sini Karena public speaking Tadi sudah jelaskan juga Dari pihak UI Bahwa public speaking Mau gimana pun Kita tidak bisa lari gitu ya Pasti itu dibutuhkan Itu jadi materi basic Nah Tanpa berlama-lama Saya lanjut ke materi Ini bahasan kita sekarang Background pertama Saya akan jelasin tentang Tentang landscape di Indonesia Dari sisi Dari sisi penyerapan Tenaga kerja Itu penting Lalu yang kedua Lalu yang kedua Nanti preparation Gimana caranya teman-teman Nge-nyiapin buat Dari public speaking Sama English pronunciation Terus improve your English Terutama Dan why is it important Itu juga menjadi penting Dan terakhir Q&A atau exercise Gitu ya Nah Saya lanjut dulu Mengenai background Nah Di background ini Saya akan mulai Dengan ini teman-teman Saya akan show data Di teman-teman Ini merupakan Penyerapan tenaga kerja Nah ini penyerapan tenaga kerja Di Indonesia Di sini teman-teman Lihat ada di tahun 2010 2010 ini total investasi Di Indonesia Itu ada 206 triliun Artinya apa? Banyak perusahaan-perusahaan Maupun itu perusahaan Lokal Apapun Multinasional Ataupun dari Internasional langsung Yang memang Berinvestasi di Indonesia Yang memang Bekerja juga di Indonesia Dan akhirnya Total investasi Total uang yang berputar Itu ada 206 triliun Harapannya apa Dengan 206 triliun ini? Ada Ada Memang yang Tenaga kerja yang terserap Akhirnya Di 2016 Total investasi ini naik Total investasi ini naik Dari 206 triliun Jadi 608 triliun Nah Jadi dari sini Poinnya adalah Investasi Di Indonesia Itu makin naik Tiap tahun Pertanyaannya adalah Apa yang terjadi Di 2010 2010 Dari 206 triliun Ya investasi Yang ada di Indonesia Itu ada 5.020 orang Per 1 triliun investasi Per 1 triliun investasi Itu yang terserap Jadi Teman-teman bisa dihitung aja 5.020 Dekan 206 triliun Itu total Tenaga kerja terserap Di Indonesia Nah Logika sederhana adalah Kalau investasinya naik Di 2016 Logikanya adalah Total labor Atau total Tenaga kerja yang terserap Harusnya naik juga dong Gitu ya Nah Unfortunately Sayangnya Di sini Angkanya makin turun Teman-teman Jadi dari 5.020 orang Per 1 triliun investasi Ini jadi 2020 Per 1 triliun investasi Nah Poinnya di sini apa Buat teman-teman Dapetin kerja Buat teman-teman Mau buka lapangan kerja Atau apapun itu Buat menyerap Tenaga kerja Itu makin sulit Teman-teman Jangan kira-kira Jangan kira Teman-teman Oh Yaudah Saya sih sekarang Di kampus Udah-udah Udah paling pintar Udah paling aktif Dan saya pasti Keterima kerja Hati-hati Karena saingannya Sekarang Di Indonesia Sudah sangat-sangat Ketat Gitu ya Jadi bisa dibayangkan Yang keterima Di tenaga kerja Sangat-sangat rendah 2020 orang Per 1 triliun investasi Pertanyaannya adalah Kenapa ini bisa terjadi Teman-teman Jadi kalau dilihat di sini Ini banyak ya Alasannya Like of skill Knowledge Experience Dan itu akan Ngaruh ke kredibilitas kita So you have to create Your own opportunity Artinya Kamu harus Ngebuat Opportunity Kamu sendiri Kamu harus Pandai-pandai Untuk melihat Opportunity Atau peluang kamu Gitu ya Nah gimana caranya Ada beberapa step Nanti ya Yang harus teman-teman Lakuin Tapi poin di sini adalah Kita sekarang Harus benar-benar Kredibilitas kita Agar akhirnya kita bisa Masuk Atau bisa Terserap Di dunia kerja Kurang lebih Seperti itu Oke Nah Di sini Di sini Saya mau show juga Teman-teman Ini data Tahun 2025 Gitu ya Ini juga ada data Tahun 2020 Gitu ya Ini adalah Top 10 skill Nah Top 10 skill Yang harus dimiliki kita Di 2015 Sebelah sini 2020 Dan 2025 Yang kita lihat Di sini yang mau di highlight Adalah Di sini ada kalimat Coordinating with others Sama people management Di 2020 Ya Skill yang tetap dibutuhin People management Sama coordinating with others Itu juga penting juga Ya Dan yang di kiri Ini top 10 skills Di 2025 Itu ada active learning And learning strategies Artinya apa Dari semua skill Yang dibutuhin Dari 2015 Sampai 2025 Ya Coordinating with others Itu menjadi Krusial Menjadi penting Dan people management Menjadi penting juga Artinya Cara kita komunikasi Baik itu one on one Ataupun one to many Gitu ya Artinya Saya ngomong sama satu orang Atau even saya ngomong Di depan 10 orang 100 orang 1000 orang Dan seterusnya Itu menjadi penting Gitu loh Dan itu menjadi skill Yang dibutuhkan Nah Ini harus dipahami Ini masalah Masalah supply and demand Gitu ya Artinya ada perminta Ada demand Dan ada supply nya juga Gitu Nah Artinya apa Di sini Kalau kita mau Jualan produk Ibaratnya saya pengen Jual produk ini Ke market A Misal Otomatis saya harus tahu Market A ini Sukanya apa Sama seperti ini Saya pengen Diterima kerja Gitu ya Nanti Beres kulitnya saya pengen Diterima kerja Atau even saya pengen Membuka lapangan pekerjaan Otomatis sebelum mikir ke sana Yang harus dipikirkan adalah Emang skill apa aja Yang dibutuhkan di sana Biar saya bisa Terima kerja Skill apa aja Yang dibutuhkan Agar saya Bisa terserap Gitu ya Skill-skill yang dibutuhkan Sehingga Buat public speaking Gitu ya Sama buat Tadi communicating with others Mau bahasa Inggris Itu menjadi krusial Menjadi penting Tidak bisa terelakkan Gitu ya Nah Itu poinnya di sini Nah Selanjutnya di sini Kalau ngomongin bahasa Inggris sendiri You can lose 30% productivity Ini dari Lack of English proficiency Artinya Kalau kita Bahasa Inggrisnya Apa Kurang lancar Gitu ya Ini bisa menyebabkan Kehilangan 30% Peluang Ini Sorry 30% dari productivity Bukan cuma tidak productivity Tapi juga kredibilitas Itu turun juga 30% Dan sampai Peluang untuk mendapatkan International opportunity International business Atau academic opportunity Gitu Jadi teman-teman sekarang Udah mulai paham bahwa Seberapa pentingnya Bahasa Inggris Seberapa pentingnya Public speaking Gitu ya Nah Ini fakta yang Saya mau Share juga ke teman-teman Belum banyak mungkin Orang tahu juga Bahwa ini kita urutin Sebenarnya negara-negara Di dunia Gitu ya Ini based on EPI 2020 Juga Bahwa memang Ini dibandingkan Dari kemampuan bahasa Inggrisnya Dan Indonesia ini Masih urutan 74 Out of 100 negara Jadi urutan 74 Dari 100 negara Bisa dibayangin Belanda itu nomor 1 Bahkan di Southeast Asia Kita urutan 15 dari 24 Nomor 1 nya Biasanya Vietnam Singapura Itu yang Yang memang Jago-jago Nah kita ini masih terpuruk Teman-teman Kita tuh masih terpuruk Dari ngomong bahasa Inggrisnya Nah Faktor selanjutnya adalah Ini yang paling menarik nih Teman-teman Lihat Grafik ini Ini menunjukkan Bahasa Inggris Skill bahasa Inggris Dibandingkan dengan produktivitas Produktivitas Artinya dibandingkan juga dengan Pendapatan yang akan kita dapat Atau gaji Gitu ya Atau gaji lah Gampangnya Nah Teman-teman lihat nih disini Ada grafik disini Disini ada Yang Yang Bintik-bintik ini Yang titik-titik ini Ini merupakan tingkat Kecakapan kita dalam bahasa Inggris Yang oran ini Berarti sangat rendah ya Yang kuning ini rendah Yang hijau menengah Dan seterusnya Sampai yang paling tinggi adalah Biru tua Nah Lihat teman-teman disini Makin kanan Ya Itu makin biru Berarti yang sebelah kanan ini Ini orang-orang yang juga bahasa Inggris Yang ini yang kurang Yang sangat rendah Kemampuan bahasa Inggrisnya Terus yang di bawah Ini adalah Produktivitasnya Ini per USD nih USD per jam bekerja Gitu Artinya apa Kalau skill teman-teman Skill bahasa Inggris Teman-teman baik Gitu ya Itu akan meningkatkan peluang Untuk teman-teman mendapatkan Produktivitas yang tinggi Kalau produktivitas tinggi Peluang untuk mendapatkan Benefit Atau income Itu jauh lebih tinggi juga Probabilitasnya Atau peluangnya Gitu Nah ini datanya juga 2017 Ini real Apa Ini juga ya Apa Relevan Sangat relevan Jadi oke Teman-teman sekarang Makin paham bahwa Iya juga ya Saya Saya kalau emang Pengen jadi orang yang Bener-bener Pengen Apa Produktif Pengen dapat income banyak Bahasa Inggris Memang menjadi salah satu Apa Salah satu Yang memang harus kita Pelajarin gitu ya Mau tidak mau Nah Di sini Sehingga saya buat frameworknya Gitu ya Dari top skill semua yang di atas ini Ada Ada fondasinya Gitu Ada fondasinya Fondasinya tadi Inggris Inggris Competencies But then again Pertanyaannya adalah How do we improve our English competencies Gitu ya Gimana caranya Oke kak Saya tahu bahasa Inggris penting Gimana caranya Saya ningkatin bahasa Inggris Dan juga public speaking Terus gimana caranya Saya absorb 2025 top skill tadi Dan terakhir How do we manage ourselves Gimana caranya Saya manage diri saya sendiri Biar belajarnya self-sustain Gak cuman on-off doang Semangat di awal Di akhir-akhir hilang Dan seterusnya Nah ini yang bakal kita bahas Framework ini teman-teman ya Nah saya lanjut ke teman-teman disini Saya pengen teman-teman Jawab pertanyaan ini Boleh di chat Monggo silahkan Gitu ya Boleh di chat Nanti Mbak Ida juga mungkin Karena saya gak bisa lihat chat disini Boleh di Ini juga Boleh disebutin Teman-teman yang lain Jawab apa gitu ya Pertanyaan saya adalah Ke teman-teman Ini harus jawab semua ya Di chat aja Gak akan kelihatan muka kau Tenang ya Kalau yang masih malah malu Yang penting chat Harus di jawab Oke Pertanyaannya adalah What are your biggest pain point In English learning Or public speaking Artinya sebenarnya Kesulitan apa Gitu ya Kesulitan apa Yang teman-teman hadapin Ketika teman-teman Mau belajar bahasa Inggris Terutama atau enggak Di public speaking ya Dalam bahasa Inggris Nah ini kesulitan apa nih Ketika teman-teman Mau belajar bahasa Inggris Kesulitan apa yang terbesar Silahkan tulis Ini gak ada jawaban Benar atau salah ya Ayo-ayo Jawab aja Silahkan di chat I'm very nervous Grammar Grammar Nggak pede Kosa kata yang kurang Grammar bingung mulainya Oke Takut diketawain mas Katanya Takut diketawain Oke Apalagi beda Yang tidak mendukung Oke Ya cara bicara Grammar Percaya diri Many people Tried grammar Kemudian Pengucapan yang takut salah Oke Less confidence Biasanya cuma asal-asalan Pakai bahasa Indo Oke Satu lagi mungkin Satu lagi terakhir Apa lagi mbak Ida Bingung mulai dari mana Dan kurang optimis Kemauannya Nah kemauan ini Kemauan ya mbak Ida Oke Jadi sebenarnya kelihat Rata-rata sama semua jawabannya ya Sebenarnya ya Mbak Ida Kita udah ngeliat Peternya mirip-mirip Nah sebenarnya mbak Ida Ini saya juga sharing nih Sebelum Thank you teman-teman yang udah jawab Saya apresiasi Apresiasi sekali Dan sebelum Sebelum teman-teman jawab Sebenarnya saya udah buat jawabannya Yang teman-teman jawab semua Karena saya udah Udah mengadakan riset juga mbak Ida Bahwa memang 70% orang di Indonesia Itu gak percaya bahasa Inggris Tadi banyak ya yang bilang Saya gak percaya Saya takut salah Saya gak percaya Saya takut salah Dan memang itu teman-teman yang terjadi Terjawab disini Bahwa 70% itu gak confident Ngomong bahasa Inggris Gak percaya diri Nah pertanyaannya Kita cari tahu lagi Kenapa ya Kita gak percaya diri Kenapa kita gak percaya diri Pertama Ini dari hasil riset saya juga Waktu itu saya gak ada yang riset Sekitar 200-300 responden Dan juga ada in-depth interview juga Hasilnya seperti ini Bahwa kita itu di Indonesia Gak pede ngomong bahasa Inggris Karena yang pertama Kita yang tadi ya Ada yang mulai bingung Mulanya dari mana Itu adalah related sama juga Kita gak tahu harus ngomong sama siapa Kita gak punya partner buat ngomong Gitu loh Kita gak punya partner buat ngomong Yang kedua Tadi Takut disalahin sama temannya Takut dibully Dan itu terjadi Mbak Ida Di Indonesia loh Jadi saya pun terjadi dulu Saya orang yang Sangat tidak percaya diri dulu SMP itu Kebayang gak SMP itu saya di Kebetulan saya di SMP di Bandung Waktu itu di SMP 5 Dan ditunjuk untuk Menjadi KM Ketua murid Kebayang gak Ditunjuk untuk menjadi KM Ketua murid Disuruh bacain absen doang Itu setangan saya ngegetar tuh Depan kelas Kebayangnya Saking gak pedenya Seperti itu Dan sampai diketawain sama teman-teman Itu terjadi Bahkan saya pun dulu gak pede Jadi semoga nanti cerita saya Bisa ngebuka pikiran teman-teman Biar menjadi pede Jadi Kadang kita dibully loh Kadang Apalagi di Bandung Saya orang Bandung Kalau orang ngomong bahasa Inggris Di Bandung Apalagi yang Sunda banget Kalau orang ngomong bahasa Inggris Itu dibilangnya sosuan Ah ngapain sih lu sosuan bahasa Inggris Ah ngapain Itu terjadi Dan yang terakhir Overwhelming learning grammar Tadi ya grammar Grammar Vocab Grammar Vocab Itu juga itu nomor tiga Jadi semua jawaban teman-teman Sebenarnya sudah dirangkum disini Dari awal Bahkan kita sudah lihat bahwa Karena semua pain pointnya adalah Semua pain point masyarakat di Indonesia Jadi valid ya teman-teman Kita semua mempunyai masalah yang sama Jadi kita sudah satu frekuensi nih Ya kak Kita sama banget nih Nah banyak orang Kalau saya gak bisa grammar Saya gak bisa ngomong bahasa Inggris Nah itu stigma di Indonesia Dan itu salah besar Itu salah besar Dan itu yang membuat kita Makin takut ngomong bahasa Inggris Karena kalau saya Tidak bisa grammar Artinya saya bodoh bahasa Inggris Saya mikirnya gitu Orang-orang pasti mikirnya kayak gitu Dan kalau saya bodoh bahasa Inggris Saya gak mau ngomong bahasa Inggris Artinya apa? Orang di Indonesia makin terpuruk Ini terjadi bukan cuma di akademik Ini loh Akademik angle doang Tapi Di dunia kerja pun banyak yang seperti itu Dan ini masalah kita semua Oke Nah oke sekarang Gimana kak Jadi buat Apa Buat cover this problem gitu ya Nah ini kita bahas bareng-bareng Dan ini saya mungkin Flow-nya saya ceritain pengalaman saya dulu Biar teman-teman kebuka pikirannya Gimana sih cara mandang Satu masalah Gimana caranya biar Kita bisa berubah Berubahnya bukan cuma on-off Di awal-awal doang ya Kadang gini Ini sering terjadi nih Bereseminar semangatnya Megubu-gubu Oh ini kayak saya ngejelasin ini Catat ya kan Tapi besoknya gitu ya Motivasinya turun lagi Pertanyaannya Gimana kita caranya maintain motivasi Kenapa ini saya bahas awal? Karena percuma Saya bahas gimana cara teman-teman Belajar bahasa Inggris Saya bahas gimana cara teman-teman Confident public speaking Kalau kita gak kuat motivasinya Sehingga yang saya mau tekanin di awal Motivasinya dulu Karena percuma Kita jago bahasa Inggris Jago public speaking Tapi kalau motivasinya Susah diatur Pasti juga naik turun juga Itu yang menjadi masalah Oke Nah kita mulai dari sini Saya ngebuat framework ini Mau gue yang mau dicatat Silahkan Ini gak ada di buku manapun Karena ini hasil Reset saya juga Hasil diskusi Sama orang-orang hebat Sama mentor saya Sama guru-guru juga Dosen-dosen yang hebat juga Dan saya yakin juga Teman-teman ini punya dosen-dosen yang super keren Dimanfaati nanya-nanya Dan saya juga orangnya nanya Dan nanya itu ke siapapun ya Bahkan saya nanya ke anak kecil juga Saya sering nanya juga ke anak kecil Dan kadang mereka ngasih insight juga Nah framework ini Atau fundamental ini Yang saya akhirnya rangkai Dan saya mencari tahu Biasanya orang-orang yang sukses Gitu ya As a student Ataupun Apa Professional gitu ya Mereka ini sebenarnya kayak gimana sih Mereka itu punya apa sih Sampai dia bisa sukses Bisa berani Bisa pede dan seterusnya Yang pertama Lian ya teman-teman Ini bentuknya cycling Mereka itu tahu Why-nya mereka Nah ini Know your why Itu penting Nanti saya jelasin Ini masalah your past Your figure Your vision Ini masalahnya Ke background kita Nanti saya jelasin lebih detail Yang kedua ada The new you The new ini artinya Kita harus jadi pribadi kita Yang jauh lebih baik gitu ya Yang dulu-dulu lupain Sekarang kita Jadi the new version of you Gitu ya Ini yang kedua Yang ketiga total action Ini kita ngomongin commitment Consistent Ngomongin greed Dan seterusnya Terakhir ada evaluasi Ini yang kadang kita lupa Kita gak pernah nge-evaluasi Kita udah dimana sekarang Kalau kita gak pernah evaluasi Kita even gak tahu Kita udah improve atau enggak Akhirnya Cycling inilah yang saya buat Oh Ternyata student-student yang hebat Orang-orang yang sukses Mentor-mentor saya yang sudah hebat Dosen-dosen saya yang sudah hebat Mereka itu punya empat ini Gitu loh Jadi mau gue teman-teman dilakuin empat ini Dan tiap orang punya point of view Masing-masing terhadap karirnya Dan yang paling penting Perseverance itu important ya Bener-bener Teman-teman harus gigih Gitu ya Harus gigih Nah saya bahas satu-satu Kita mulai dari know your why Jadi know your why itu gimana sih Ini experience that differentiate you Among others Jadi ini adalah background yang Pengalaman teman-teman gitu ya Atau pola pikir teman-teman yang sudah terbentuk Mungkin belasan tahun kebelakang Dan ini bisa menjadi trigger Contohnya gimana kak? Contohnya gini Find your why ini Kalian melakukan satu hal itu kan pasti ada alasannya Ya Then find your why Kenapa why-nya? Kenapanya itu Apa yang nge-drive kamu untuk melakukan sesuatu? Saya pengen jadi kaya Silahkan Saya pengen buat impact Monggo Saya pengen dapet profit sebanyak-banyaknya Silahkan Saya mau bantu banyak orang Silahkan Saya mau bantu keluarga saya Silahkan Find your why itu gak ada benar atau salah Yang bisa jawab adalah cuma diri kamu Gak bisa tuh Kayak share why-nya saya apa ya? Ya saya gak tau gitu ya Jadi teman-teman yang harus menanyakan diri ke teman-teman sendiri Why-nya gue apa? Apa sebenarnya hal yang nge-trigger gue Sampai sekarang gue masih mau kuliah? Apa sebenarnya hal yang nge-trigger gue Sampai sekarang gue masih mau berjuang Untuk ngebanggain orang tua Misalnya jangan-jangan Why-nya kalian keluarga Nah contoh kayak gitu ya Atau jangan-jangan Saya pengen jadi orang yang super kaya di Indonesia Saya pengen masuk orang terkaya nomor 5 di Indonesia Tahun 2050 Contoh kayak gitu Boleh gak kak gitu? Boleh juga Yang penting kalian harus tau why-nya kalian Gak ada benar atau salah Nah ini why-nya saya Ini sedikit sharing Biar teman-teman relate Gampang ngebuatnya why-nya teman-teman Ini triggernya saya Trigger atau why-nya saya ini adalah Family Economy And student dropout Dan ini saling terkaitan Sebenarnya ini satu gitu loh Tapi ada tiga variable disini Family Economy Saya pengen Ini why-nya saya Saya selalu pengen Saya pengen ngangkat Derajat Orang tua saya Saya pengen ngangkat Derajat Keluarga saya Dari sisi ekonomi Dari sisi apapun Gitu ya Nah Itu yang nge-drive saya Gitu ya Itu yang nge-drive saya Nah sehingga Ini yang selanjutnya juga ada Student dropout Di keluarga saya Ini masih ngomongin keluarga loh Di keluarga saya itu banyak Juga yang akhirnya Tidak bisa melanjutkan sekolah Gara-gara tidak punya biaya Akhirnya mereka putus sekolah Gitu ya Inilah yang menjadi trigger saya Sehingga Tadi Mbak Ido udah jelasin Saya juga buat Yayasan Namanya Matahari Kecil Ini kita bantu Anak-anak yang putus sekolah Melalui pendidikan Dan pembedahan ekonomi Kenapa ya saya buat itu Karena why-nya tadi Relate gitu loh Ya kan Relate gitu loh Dan kalau ya saya lagi Ibaratnya kalau saya lagi Bener-bener down Gitu ya Why-nya ini tuh yang nampar saya Hey Hati-hati why-nya lu Ingat keluarga lu Ingat visi lu Nah ini Ini yang kadang kita gak tau Why-nya apa Gitu ya Jadi Divine your mental model Mental model tuh tadi Backgroundnya Yang bisa nge-trigger Mau keluarga silahkan Tapi ini why-nya saya Biar teman-teman paham Oke Itu yang pertama Yang kedua New you Jadilah diri kamu yang baru Ya The new version of you Gitu ya Jadi gimana caranya Kita udah tau why-nya Yang kedua adalah Kita harus tau Gimana caranya kita Jadi diri kita yang baru Gimana caranya yang Dulu gue takut Ngomong depan umum Yang dulu saya takut Ngomong bahasa Inggris Jadi versi saya yang berani Saya yang mau diomongin Ah sosuan lu Saya tutup telinga Karena saya yang belajar Karena saya tau Manfaat belajar bahasa Inggris itu Seberapa penting Ya ibaratnya gini Kamu nyinyir-nyinyir ke saya Gitu ya Kamu ngebully saya Gitu ya Nah ini saya sedikit sharing Juga ke teman-teman Pengalaman Ngomongin the new you Gitu ya Kadang dari kita itu Gak punya target loh Sadang gak teman-teman Gak punya target itu artinya Kadang kita Yaudah Kayak menjalani hidup Apa Ngikutin air mengalir Gitu ya Banyak yang gitu Kak saya mengikutin air mengalir aja Iya sih Boleh Gitu ya Boleh-boleh aja Gitu ya Tapi kalau misal Ujungnya kegot Ya lu bakal ikut kegot juga dong Kan ngikutin air mengalir Gitu ya Eh iya sih Gitu ya Jadi zaman sekarang memang Bukan lagi ngikutin air mengalir Tapi bahkan kamu harus tahu Kamu mau ngikut aliran yang mana Iya aliran air yang mana Gitu ya Dan bahkan even kamu bisa buat Aliran air kamu sendiri Nah itu-itu pola pikirnya sekarang Harus udah mulai diubah Again Kita gak punya target rata-rata Dan target itu Ngomongin target itu Harus smart ya Smart itu apa Spesifik Harus measurable Dapat diukur Achievable Dapat diachieve Realistic gitu ya Realistic Dan time bound Atau timely Timely base gitu ya Memang ada timelinenya Contoh Ini saya sedikit sharing teman-teman Ini saya lakuin ini Sekitar Saya SMP kelas Kelas 3 SMP kelas 3 ini saya buat ini Saya sebutnya dream board ya Banyak ya teman-teman yang buat dream board Tapi ini dream board bukan sekedar dream board ya Bener-bener Jadi bener-bener apa ya Ini jadi bener-bener Ini saya lah Apa yang bener-bener Cerita saya lah Yang bisa Yang bisa Orang Banyak yang gak percaya juga nih Gitu ya Nah 2000 Waktu saya SMP kelas 3 Saya buat ini Karena saya pengen banget Masuk ITB Waktu itu Gitu ya Artinya ketika mau masuk ITB Gitu ya Lagi-lagi Target itu harus smart Otomatis Jangan cuma mau masuk ITB-nya Tapi gimana caranya Lo masuk ITB Artinya harus ada Kegiatan yang di list Contoh Banyak dari kita Kak Saya pengen kurus Bayangin gitu ya 2021 Saya pengen kurus Tapi kita lupa Satu Kurusnya pengen seberapa kurus Yang kedua Untuk dapet kurus Kamu harus ngapain List itu yang kita gak pernah list Kebayang gak Jadi Mimpinya yang ditaruh Gitu ya Tapi buat ngeaktualisasi ini Itu gak ada Nah itu yang kadang kita salah Gitu Jadi Munggo dibuat Ini contoh saya dulu Buat harus masuk ITB Sehingga kalau mau masuk ITB Apa yang harus saya lakuin Goal-goalnya apa Nah ini goalnya malah disini Intent Absent harus 1% Intent tuh Ini apa Tempat les Tempat les dulu di Bandung Ada namanya intent Absent harus 1% Mengerjakan TDA Tes potensi akademik 50 soal per hari Habibulang Pertama Tiap malam Terus Namatin buku SBMPT Selat 5 waktu Dan seterusnya Nah Yang tidak memiliki Perintikan pendidikan Apapun Di sini Di sini teman-teman Lihat ada Ada 5 poin Ada 5 poin Di sini yang akhirnya Apa Akhirnya bisa Gimana caranya Harus masuk ITB ini Menjadi Menjadi realistis Karena punya 5 poin ini Dan yaudah Akhirnya saya berkomitmen 5 poin ini harus saya jalanin Kak Jadi gimana Kakak jalanin terus dong Selama 4 tahun Ya Jawabannya ya Jadi saya jalanin selama 4 tahun Tapi gimana Ya apa On off gak Ya pasti on off juga Pasti on off juga gitu ya Jadi teman-teman di sini Pasti on off juga Bahwa Poinnya di sini Bukan Gimana caranya teman-teman bisa konsisten Gimana caranya teman-teman bisa konsisten Di sini depannya Bahkan saya Print foto ITB Waktu itu Print foto ITB Dan tiap malam itu saya liatin gitu ya Selama 4 tahun Kebayangnya Saking pengen masuk ITB Nah ini Ini salah satu contoh Kita harus punya target Gitu ya Terserah target itu Gak ada yang salah Gak ada yang benar juga Tapi harus spesifik Measurable Achievable Realistic Sama timely Oke Akhirnya Akhirnya Ketika Apa Ketika Pengen masuk ITB ini Gitu ya Ini saya sedikit sharing juga nih Nah Ini 2012 Ceritanya seperti ini Teman-teman Saya pengen banget masuk ITB Dan Alhamdulillah Waktu itu pas sudah SPMPTN SPMPTN belajar gila-gilaan Karena saya pengen banget masuk teknik industri Pada saat itu Teknik industri waktu itu tinggi banget tuh Nilainya hampir 50 59 dari 60 Itu kan super-super tinggi Waktu jaman saya SPMPTN Waktu itu Tes Yang pertama Alhamdulillah tuh Saya gagal Jadi yang pertama saya gagal Masuk ITB FTI ya Fakultas Teknik Industri Dan saya tahu kenapa saya masuk teknik industri Karena Ya saya memang passionnya disitu juga Akhirnya saya cari Waduh Gak masuk ITB nih kan Akhirnya saya cari Waktu itu universitas yang teknik industri Juga masih bagus Akhirnya saya waktu itu Mutuskan untuk masuk Telekom University dulu Pas saya masuk Telekom University Saya ada temen juga Temen saya ini Punya pengalaman yang sama Kita sama-sama ITB coret lah Ya artinya Ditolak sama ITB Dan kita sama-sama tetap mau masuk ITB Akhirnya kita gini Ini punya Akal-akalan Kita Akhirnya bilang bahwa Kita berdua nih Saya sama sahabat saya nih bilang Gimana kalau kita ngulang lagi nih ITB buat kedua kalinya Tapi Telekom University nya dilepas Ah maksudnya dilepas Gimana Yaudah pokoknya selama 6 bulan Kita gak usah masuk Telekom University nya Tapi kita Belajar aja di Inten Less gitu ya Selama 6 bulan full Gitu loh Terus gimana Cuti gak gak usah Kalau cuti Kadang kita jadi Take it for granted Jadi ah tenang aja Nanti juga Masih ada cuti gitu ya Tapi kalau gak dicutiin Artinya kalau kita gak masuk ITB Nilai di Telekom saya Pasti E semua Kalau E semua Otomatis IPS nya bisa 0 Gitu ya logikanya Akhirnya udah Saya waktu itu gak bilang orang tua Gak usah dicontoh ya Ini cerita-cerita aja Saya ini 6 bulan itu Saya gak masuk Telekom University Saya bener-bener fokus di Belajar buat masuk Kedua kalinya SBM PTN Belajar Gila-gilaan Lebih gila lagi bayangin Bahkan saya punya ritual nih Ritualnya positif sebenernya Ritualnya adalah Saya Saya suka foto gitu ya Di depan Di depan ITB Fotonya ini buat apa? Buat memotivasi diri sendiri Dan saya berdoa bareng nih Saya sama sahabat saya Ya Allah jika ini Universitas terbaik bagi saya Masukkan HAM Vaksin Doanya cuma kayak gitu Ya Allah jika ini Universitas terbaik bagi saya Masukkan HAM Vaksin Gitu doanya Karena saya gak tau yang terbaik bagi saya Yang mana Doa terus kayak gitu Bahkan sampai hari terakhir Pengumuman SBM PTN Saya masih melakukan ini Ini adalah foto Foto hamin 1 jam Sebelum pengumuman SBM PTN yang kedua Bayangin ya Ini saya foto sama sahabat saya Bro foto lo bro Kita semoga nanti Kalau masak TV bisa jadi bukti Ke anak-anak yang suka Ngejek-ngejek dream board kita dulu Gitu Nah Alhasil Ketika udah makin pede Kita punya 6 orang geng waktu itu Ya 6 orang geng Saya punya 5 orang teman lagi Dan Kita berenem Itu selama 6 bulan Di intent itu Belajarnya gila-gilaan Sampai nginep Kebayangnya Sampai nginep belajar SBM PTN Gila lah Sampai saya kalau tidur tuh Ini sedikit cerita Saking belajar matematika Dasar waktu itu gila-gilaan Sampai kalau tidur tuh kayak Apa Kata-kata kakak saya tuh Saya suka ngelinduran Ngitung-ngitung sendiri Kebayang nggak Sampai kayak gitu Sampai kayak gitu Jadi kemah-maham tuh Saya suka ngitung sendiri Itu lucu banget Kalau zaman dulu Nginget itu gitu ya Nah Jadi sampai segitu Dan akhirnya saking pedenya Kita berenem ini Yaudah Pengen masuk ITB Dan pas pengumuman Ini hamin 1 jam pengumuman Saya foto disini Dan akhirnya saya pulang Yaudah bro Nanti kabar ini hasilnya gimana Oke Jam 6 Abis sholat maghrib Saya buka hasil Sebelum saya buka hasil Saya dapet telepon banyak Oh si A keterima Di FTTM ITB Si B Keterima di FTH Saya keterima di FTI Keterima di Sipil Dan semuanya Alhasil Alhasil dari berenem Limanya semua masuk ITB semua Tinggal saya yang belum buka nih Saya belum buka hasil nih Gitu kan Saya buka hasilnya Saya ajak orang tua saya Ibu saya Kebetulan Ayah saya waktu itu Udah meninggal Gitu ya Ayah saya udah meninggal 2012 Nah Saya saking pedenya Nih Mah Lihat nih hasilnya Masukin nomor SBMPTN-nya Pas di klik Jebret Kelihatan Warna merah Gitu ya Merah itu tau ya teman-teman ya Merah itu artinya Mohon maaf Anda masih belum Berkesempatan untuk masuk Ini ya SBMPTN Dari situ Itu saya bener-bener malu Tutup laptop saya Gak ngomong apa-apa ke ibu saya Saya masuk kamar Ada kali tiga hari Saya diem gitu ya Bener-bener Wah makan juga jarang banget Itu sampai Itu drop banget lah Karena saya Artinya apa Saya Satu-satunya Gak masuk ITB Dari teman-teman saya Gitu ya Artinya saya harus Balik lagi ke telekom Ngulang lagi dari awal Kenal lagi sama adik kelas Gitu ya Dan saya kalau mulus Tepat waktu gitu ya Artinya saya harus ngejar banget nih Kebayang ya Nah Ini-ini-ini yang terjadi nih Jadi yang terjadi Memang Gagal dua kali SBMPTN GPA Atau IPK saya Waktu itu 0,87 Nah Teman-teman belum pernah ya Mungkin ya Ada yang punya IP 0 Apa yang udah pernah Kalau saya alhamdulillah Udah pernah IP 0 Udah pernah IP 4 juga Jadi udah pernah nyobain Dari yang paling 0 Sama yang paling tinggi Udah pernah Tapi disini 0 Bayangin 0,87 Itu IP saya dulu Terus Tulang punggung keluarga juga Karena ayah saya udah gak ada Jadi teman-teman bayangin Ini kita sebutnya My quarter life crisis Mungkin teman-teman Bakal ngalamin Bahasa Inggris Public speaking Itu jadi satu hal Tapi fondasi ini Yang harus dikuatin dulu Ya fondasi ini Yang harus dikuatin Nah pada akhirnya Yaudah Saya harus belajar lagi Mengulang satu tahun Kenal lagi sama bawah Dan saya udah bilang It's okay Saya gak masuk ITB Tapi yang saya jamin adalah Saya harus belajar Lebih giat Di Techcom University Dan saya harus Ngedobrak Tadi the new you Karena ini bahasanya The new you Saya harus jadi The new you Versi ya Share yang baru Biar saya bisa Bukuin sama orang-orang Bahwa saya mampu Alhasil teman-teman Ini kodarullah Saya ikut lomba juga Banyak aktif Mulai berani Belajar Tadi ya Disebut bahwa Ada ini Sekarang kalau mau public speaking Kalian lewat Youtube Lewat mana juga Itu udah salah satu latihan Itu saya setuju Total Igrit Saya sangat-sangat setuju Nah Alhasil Alhamdulillah teman-teman Ketika 2018 Ketika kita udah mau lulus S1 Di Techcom University Alhamdulillah saya nih Kepilih Dari waktu itu Kita ini Salah satu pekerjaan yang Saya idamin lah Pada saat itu Di salah satu multinational company Di Indonesia Ada 3000 orang yang daftar Ke perusahaan tersebut Dan yang diambil Buat program ini Ini yang namanya Program Management Training ya Kayak percepatan gitu Cuma 20 orang Yang diterima Dari 3000 Bisa bayangin Dan Alhamdulillah Saya salah satunya Ini foto saya dulu Masih kurus banget ya Dulu saya Masuk 20 dari 3000 orang Dan teman-teman bisa bayangin Ketika saya kenalan Sama orang-orang ini Halo bro dari mana Oh saya dari Manchester Oh kalian dari mana Saya dari Stanford University Dari mana Dari mana Saya dari Chelsea Dari mana Saya dari Jerman Dari mana Oh saya dari UI UI nya double degree Ketika orang nih Saya dari mana Saya dari Techcom University Saya satu-satunya orang Dari Universitas swasta Tapi saya bisa buktiin Bahwa Saya bisa ngalahin Ribuan orang Mungkin ribuan orang Ya mungkin mereka Nagi TB gitu Kebayangnya Saya bukan dari TB Tapi Alhamdulillah Ketika kita mau Bener-bener Berusaha disini Dan tadi Jadi the new you Belajar bahasa Inggris Belajar public speaking Ya harus dipaksain Kalau enggak Kita akan tergerus Terus sama Situasi sekarang Gitu loh Jadi harus bener-bener Dipaksain Dan Alhamdulillah Kepilih saya bisa nunjukin Dan saya yakin teman-teman Gak usah ngalamin Kayak gini dulu Tapi mulai dari sekarang Hajar Gitu loh Jangan sampai ketinggalan Gitu ya Nah Disini bahkan Yang menariknya Gak cuma itu teman-teman Sesudahnya Waktu saya S2 Itu bahkan dipermudah banget Satu kali tes Itu langsung masuk Dan Alhamdulillah ini Saya mungkin Bukan di S1 Tapi di S2 malah Masuk ITB Gitu ya Dan bahkan Bukan cuma di ITB-nya doang Tapi double program Sama di University London Jadi Kebayangnya Saya yang dulu Malu ngomong Bahasa Inggris Malu ngomong Depan orang Sekarang dipaksa Untuk ngomong Di depan bule Gitu ya Presentasi depan bule Depan 40 orang Dalam kelas Ngomong ke dosen Jago enggak sih Ya saya grammar-nya Enggak Grammar saya enggak jago Saya jujur-jujur aja ya Grammar saya enggak Bagus-bagus amat Tapi saya punya Kemauan tinggi Untuk yang penting Berani ngomong dulu Gitu ya Dan saya mau belajar Udah modal dua ini Yang harus teman-teman catat Gitu ya Jangan dulu pikir Bikin grammar Jauh-jauh Jangan Yang penting teman-teman Berani ngomong dulu Dan udah Alhamdulillah ini Semoga bisa ngebuka pikiran Teman-teman juga Karena ini real ya Ini bukan Bukan Ngada-ngada Gitu ya Nah Teman-teman Akhirnya saya lebih menghargai Tadi Lebih menghargai si goals tadi Akhirnya saya udah buat juga nih 2018 Untuk Sampai beberapa tahun ke depan Oh saya pengen Matahari kecil jadi gini Oh saya pengen Oh saya pengen gini Saya pengen gitu Dan seterusnya Saya pengen lebih bantu banyak orang Langsungnya Dilist semua Dan bahkan saya buat lebih bagus Karena saya jauh lebih menghargai Karena saya tahu Dengan buat ini Itu sangat-sangat Kebantu saya Untuk dapetin mimpi saya Pernah lebih kayak gitu Nah Sehingga Nah Tadi udah the new you ya Tadi udah ada Know your why Kak saya udah tahu why-nya saya Yang kedua The new you Kak saya udah siap deh Saya siap ngomong depan umum Saya siap belajar Saya pasti passion Buat belajar lebih baik Gitu ya Dan saya gak akan ngomongin gamer dulu kak Yang penting saya mulai dulu aja Gitu ya Mulai dulu aja Nah Sehingga Di poin ketiga Ini yang total action gitu ya Sesudah the new you Ini key activity-nya ini nih Know your learning purpose What drive you to do it consistently Artinya apa? Kalian harus tahu Ngenalin cara belajar kalian Jadi ada 4 tahap Ada 4 poin Yang saya mau highlight disini Yang pertama adalah Prepare your new learning strategy Atau metacognitive Mungkin Teman-teman Mbak Ida Dan kawan-kawan Ini udah jauh lebih paham ya Terhadap hal ini Dan saya juga pasti belajar Dari teman-teman disini juga Bahwa Ini saya pelajari bahwa Metacognitive itu penting Bahwa metacognitive itu untuk mempelajari Gitu ya Cara belajar kita itu seperti apa Apakah kita memang yang suka visual Ya Suka yang Suka yang memang Harus ada audionya juga Atau kita suka yang listening Itu dipelajari Tiap orang itu beda-beda Tapi yang parah adalah Yang kalau kita gak tahu Kita jagonya Atau Cara belajar kita seperti apa Jadi mulai kenalin cara belajar kalian Itu yang pertama Yang kedua Tapi tipikal Generasi Z Which is kalian Generasi Z ya Saya yakin Generasi Z semua Tipikalnya adalah Mereka pengen yang praktis Pasti Mereka pengen yang praktis Mereka pengen yang Mudah dipakai Kapanpun Dimanapun Biasanya seperti itu Lalu yang kedua Familiarize yourself With English language Or public speaking Gitu ya Banyak orang yang bilang Fake it Truly make it Artinya apa Ketika saya pengen Belajar bahasa Inggris Biasakanlah Mendengar bahasa Inggris Makanya yang banyak-banyak yang bilang Yaudah Nonton aja Film gitu ya Pakai subtitle ke bahasa Inggris Bener gak? Bisa Itu tujuannya apa sih? Tujuannya biar kita Get used to it Atau apa ya Kita bisa terbiasa orang Ngedengerin orang Ngomong bahasa Inggris Walaupun bisa jadi Ada yang ngerti Ada yang enggak Tapi biasain aja Tiap hari itu harus Ngedenger bahasa Inggris Dan tiap hari usahain Harus ada ngomong bahasa Inggris Nah itu tuh Yang ketiga Practice consistently Harus benar-benar konsisten Belajarnya Dan harus manage your forgetting curve Forgetting curve apakah? Nanti saya ada bahasan Detail juga tentang itu Dan terakhir Evaluasi your plan and result Nomor 4 ini Kadang kita lupa Kita gak pernah evaluasi Kita sekarang udah dimana Oke Saya bahas lebih detail Metacognitive Metacognitive itu tadi ya Assess the task Dimana caranya kita Mengenali cara belajar kita Evaluate your strength Your weakness Oh Kalau saya biasanya Kalau belajar itu Misal habis subuh Gitu ya Habis subuh Gak bisa malem-malem Gak itu Kalian tahu cara belajar kalian sendiri Saya harusnya harus digambar dulu Pakai mind map Silahkan Oh saya biasanya cuman Dilist doang Silahkan Tapi teman-teman harus tahu Cara belajar yang oke gimana Dan nanti ada reflect Atau evaluasi Kalau memang udah bagus Terusin Kalau kurang Evaluasi lagi Muter terus kayak gitu Itu metacognitive Cara mempelajari Cara belajar yang efektif ya Gimana cara belajar Yang kedua tadi Fake it till you make it Artinya apa Ini teman-teman silahkan Mau gue cari di Youtube Ini bagus banget TEDx Sorry Salah satu TED Talks yang terbaik Menurut saya Ada Amy Cudi di sana Ini salah satu psikolog juga Gitu ya Beliau bilang kayak gini If you feel like you shouldn't be somewhere Fake it Do it not until you make it But until you became it Artinya Ketika kamu pengen Berada di satu tempat Atau pengen Gue pengen di posisi itu Gue pengen jadi A Gue pengen jadi B Public speaking Gue pengen jago bahasa Inggris Ya Or even gue pengen Jago public speaking Pake bahasa Inggris Sehingga Saya harus mempositikan saya Seakan-akan saya bisa itu Gitu ya Contohnya gimana Sesimpel di keluarga Misalnya Kita udah mulai bicara Eh Ibu Atau ke ibu Atau ke kakak Dengerin dong Saya pengen ngomong bahasa Inggris Presentasi bahasa Inggris Depan mereka Seakan-akan kita jago Padahal enggak Tapi it's oke Itu proses belajar Gitu ya Belajar Terus kayak gitu Sampai akhirnya Bukan cuma kamu sukses Tapi kamu become it Bener-bener jadi si A ini Dan kamu bisa sustain Gitu Nah ini Ini penting teman-teman ya Jadi kadang fake it Till you make it Itu ya Ada benernya juga Gitu ya Teman-teman harus mulai Belajar gitu ya Kalau lo mau jadi orang sukses Ya lo Lo harus mempunyikan diri lo Jadi orang sukses juga Gitu Jangan sampai lo pengen jadi orang sukses Tapi yang kamu lakukan adalah Hal-hal yang tidak Dilakukan oleh orang sukses Contoh Contoh serenanya Nah selanjutnya Ini yang forgetting curve Teman-teman Ini terjadi loh sama kita Forgetting curve ini apa Artinya ini Ini adalah waktu Dari hari 1 Sampai hari ke-7 Ini adalah retention rate Jadi ingatan kita lah Gitu ya Teman-teman pernah ngerasain Hari ini misal Belajar fisika Gitu ya Atau belajar matematika Belajar kalkulus lah Gitu ya Integral 1 Integral 2 Tapi hari ini ngerti nih Oh kayak gini Catat Ya catat Belajar fisika Ngerti nih hukum Apa kuantum Gitu ya gaya Dan seterusnya Catat Ngerti Ya ngerti Di tes 2 hari kemudian Dibahas lagi yang sama Bisa jadi kita udah lupa Bahkan kemungkinan besar Kita lupa Atau jangan 2 hari deh Nyampe ke rumah Ya Ih tadi rumus gaya apa ya Gaya tuh apa ya Momentum tuh apa Kadang kita lupa Bener ya Karena saya pun dulu kayak gitu juga Karena memang Ini otak kita tuh memang Di designnya seperti itu Bahwa Kalau kita tidak di Tidak di recall Tidak di remind lagi Ini bakal lupa Saya pengen jago public speaking Saya pengen jago public speaking Saya tahu materinya Hari ini belajar dari Kayaser Belajar public speaking Besok gak dilakuin Besok gak diinget-inget lagi Pasti hilang Masalahnya dibilang Masuk kuping kiri Keluar kuping kanan Ya itu Karena kita gak pernah ngulang Teman-teman Esensi belajar itu Apa Esensi belajar itu Bukan kayak pertama kali Belajar Langsung ngerti Enggak Esensi belajar itu adalah Ketika dosen ngejelasin Ada pertanyaan-nanya Gitu ya Dicatet gitu ya Dan nanti besoknya Diulang lagi Diulang Itu adalah proses belajar Sehingga Proses belajar yang efektif Adalah seperti ini Teman-teman Ya Jadi di hari pertama Belajar Sama Mbak Ida Misal Belajar materi public speaking Contoh Ketika udah belajar sama Mbak Ida Nyampe rumah itu Catetannya gitu ya Besok paginya diulang lagi Itu biasanya jauh lebih nempel Makin diulang Itu makin nempel Long term memory Nah diulang lagi Diulangnya biasanya pakai apa Biasanya orang-orang Lebih muda pakai HP Kayak yang memang mobile Gampang Jarang teman-teman Tiap hari buka lagi laptop Buat belajar Biasanya lewat HP Yaudah save aja notes di HP Ulang lagi Ulang lagi Ya Nanti ulang lagi Sehingga grafiknya Bukan jadi kayak gini turun Tapi lihat Malah naik Hari ke satu Recall lagi Hari kedua Hari ketiga Recall lagi Hari keenam Recall lagi Grafiknya Eksponensialnya udah mulai naik Lihat tuh Bahkan dia di atas ini Berapa persen Lebih dari 80 persen Lihat Sedangkan Kalau gak diri Kok berapa persen Di bawah 20 persen Jangan heran Teman-teman suka lupa Dapat materi Tiba-tiba minggu depan Lupa ilang Nah makanya Mulai dari sekarang Habis ikut seminar Habis ikut apapun Habis dicatat Bukan cuma dicatat doang Diulang Itu esensi belajar Diulang Sama latihan public speaking Bukan cuma dapat materinya doang Dipraktekin Dan bukan cuma dipraktekin Diulang Secara konsisten Nah itu ya Jadi teman-teman ini Dapat tamparan Iya juga Pantas aja gue lupa terus Materi dan seterusnya Dan gak bisa-bisa Dan seterusnya Nah Sehingga di total action ini Teman-teman ini Tips juga Harus proaktif Ditanya Harus jawab Harus patient Buat belajar juga Stay hungry Stay foolish Harus tetap merasa bodoh Dalam tanda kutip Biar teman-teman lapar Buat dapetin materi baru Terus harus Pintar Ngasih inisiatif Attitude juga penting Knowledge is power But character is more Artinya apa Ibaratnya pendidikan Atau misalnya ilmu Itu penting Tapi karakter juga Jauh lebih penting Jangan sampai ya Karena kalau tanpa karakter Atau tanpa attitude Ilmu pun bisa jadi Belok-belok Hati-hati Ada teamwork Integrity Dan yang paling penting Kalian itu pasti jatuh Oh Masa sih kayak saya Pasti Karena itu Hidup itu pasti naik turun Gak usah pasti Motivasi kalian aja Pasti naik turun Sekarang mungkin ada yang lagi Kak aku males banget deh kuliah Pasti ada yang kayak gitu Aku udah males banget Zoom fatigue gitu ya Tiap hari zoom Tiap hari zoom Ada yang pasti kayak gitu Tapi teman-teman pertanyaan Mau naik lagi gak Kita sebutnya bounce back Bounce back itu apa sih Bounce back ini kurang lebih Seperti ini nih Nah Bounce back itu Ketika kalian lagi di bawah Terpuruk Kalian itu punya potensi Lebih naik sebenarnya Ibaratnya gini Saya jatuhin bola Dari gedung 10 meter Mungkin mantulnya 10 meter Tapi kalau saya Gak jatuhin bola Dari gedung 30 meter Bisa jadi mantulnya Lebih tinggi lagi Poinnya apa Poinnya Kalau saya makin sakit Kalau saya makin jatuh Makin terpuruk Dan saya punya potensi Buat naik Saya jamin naiknya Akan jauh lebih tinggi Nah gitu Jadi teman-teman berfikirnya harus It's okay Gue jatuh Tapi gue siap Buat jauh lebih tinggi lagi Tadi bounce back sebutnya ya Ada komitmen Harus do your best Konsisten Sama grid Nah ini Ini kata-kata ini Yang susah nih Gampangnya apa sih Istiqomah Istiqomah itu sulit banget Itu paling sulit Jadi teman-teman akan jauh lebih Ke bentuk habitnya Kalau teman-teman istiqomah Gampang gitu Jadi PRnya lah Gimana caranya kita Biar bisa belajar Secara istiqomah Nah itu pertanyaan besar Nah sehingga terakhir Ketika udah dapet Ini harus evaluasi Evaluasi ini adalah Gimana caranya kita Nge-evaluasi Udah dimana Sekarang udah lebih baik kah Ya kan Apa yang kurang Dan seterusnya Kalau belajar Banyak aplikasi-aplikasi Di ELSA juga nanti Saya jelasin juga Di ELSA juga nge-providenya Kayak gimana Bisa tau progres kalian Biar apa Biar kalian tau Sekarang kalian Progresnya seperti apa Apakah improve Apakah turun Kalau turun harus dinaikin Kalau udah improve Harus dipertahanin Gitu ya Nah Oke Sekarang materi terakhir Oke kak Nah tadi best Tadi fondasi Nah itu fondasi yang penting Oke kak Sekarang saya udah tau Fondasinya Know your life The new you Total action Evaluation Balik lagi Nah ini terakhir Ini baru tips Improve your English Ini sama public speaking Juga sama ya Teman-teman Fake it till we make it Harus berani ngomong Harus berani ngomong Berani ini Ngomong depan kaca Itu bisa juga Ngomong di videoin Itu bisa juga Pelan-pelan Pelan-pelan Tapi maju Jangan-jangan Jangan sampai ngeluh-ngeluh terus Gitu ya Kak saya emang Gak punya aplikasinya Kak saya emang Gak punya Saya emang malu Kedepan ngomong Wah terus Alasan tuh akan selalu ada alasan Tapi teman-teman Tapi teman-teman harus benar-benar Memahami bahwa itu tuh penting Kalau teman-teman gak Belajar itu Teman-teman gak akan maju-maju Ini saya kasih tips teman-teman Ya Improve your English Ini saya sedikit sharing juga Tentang ELSA Jadi si ELSA ini tuh Memang Kita basenya di Silicon Valley Di US Dan ini memang Produknya Ibaratnya teknologinya Sangat-sangat Mutahir Kita gunain Artificial Intelligence Atau robot Atau kecerdasan buatan Sama voice recognition Gitu ya Dan bukan cuman sekedar teknologi Teknologi itu Just teknologi Teknologi itu cuman teknologi Pertanyaannya Teknologi ini bisa bantu kalian Atau enggak Gitu ya Teknologi itu hanya Katalisator lah Percepatan doang Gitu ya Tapi yang penting disini adalah Gimana caranya kita bisa Memanfaatkan teknologi ini Gitu kan Nah Disini teman-teman ELSA ini buat ngejawab Tadi Kak aku takut Dibully Kak aku enggak bisa belajar grammar Dan seterusnya Jadi saya asain nih teman-teman Ini kita fokusnya di Pronunciation skill Atau di speaking skill Atau spoken skill Artinya apa Kita paham bahwa Kalau kalian mau ngomong Bahasa Inggris Kalau kalian mau pinter public speaking Ya kalian harus biasanya ngomong Gitu loh Ya Saya pengen pinter naik sepeda Tapi kalau kalian diem terus Di kamar Enggak kalian bisa naik sepeda Harus beli sepeda Pakai sepedanya Di awal jatuh Ya memang seperti itu Di hari kedua masih jatuh Ya memang seperti itu Di hari ketiga udah mulai bisa Hari keempat udah mulai bisa Hari keminggu depannya udah mulai bisa Itulah proses belajar Di ELSA juga kita sama Supportnya seperti itu Gitu ya Nah detailnya seperti ini teman-teman Yang kita support ini adalah Objektif-objektif ini Gitu loh Semuanya di provide sama ELSA Maksudnya gini Prepare your new learning strategy Kita itu nge provide kurikulum Kurikulum yang sesuai sama teman-teman Kak nanti saya belajar Bahasa ini tuh takut Nanti dikasih materi yang susah Lagi enggak Kita di awal ada assessment test Assessment test ini nentuin Kalian di advance Intermediate Atau di mana Dan kalian kalau ada advance Kalian kita kasih materi Kita kasih materi yang advance Kalau kalian masih intermediate Don't worry Kita gak akan kasih advance Kita kasih intermediate juga Jadi menyesuaikan Nah itu teknologi kita bermain disana Gimana caranya si ELSA ini Ngasih kurikulum yang sesuai Untuk YASER Nah gitu ya Jadi customize Terus ada Vimalize yourself with English language Di ELSA ini Teman-teman bisa Bisa belajar bahasa Inggris Tanpa takut di judge Gitu ya Teman-teman punya speech assistant Punya asisten sendiri bahkan Punya teman buat ngobrol Bayangin Punya robot Yang bisa diajak kapanpun ngobrol Dimanapun Tinggal buka HP Ngobrol sama dia Nah gitu ya Biar apa Biar si ELSA-nya ngomong bahasa Inggris Kita makin terbiasa Kita ngomong pun didengerin sama ELSA Bukan cuma didengerin Tapi dikasih feedback Emang dikasih feedback-nya gimana Abis lainnya saya juga hasil Terus latihan consistently Karena latihan consistently Kita juga ada reminder juga Kalau saya biasanya latihannya jam 8 Sampai jam Saya belajar biasanya cuman 15 menit Menggunakan ELSA Tiap pulang kerja jam 8 Sampai jam 8.15 Tapi konsisten Nanti si ELSA ini bisa ngingitin Hey ya saya udah jam 8 nih Jangan lupa belajar Practice ELSA dan seterusnya Terakhir evaluate your plan Kita juga provide semua Apa Kekurangannya di mana Kelebihan kamu di mana Dan seterusnya Sehingga Mau public speaking Mau bahasa Inggris Kita bisa diukur semuanya Kita udah improve atau belum Gitu ya Nah Jadi si ELSA ini kita sebutnya The world's smartest AI Atau artificial intelligence Atau kecerdasan buatan Menggunakan tadi English speaking coach Gitu ya Jadi ibaratnya ini adalah Ibaratnya speech assistant kita Gitu lah Teman bicara kita Nah kita menggunakan teknologi Using deep learning Ada voice recognitionnya Dan intinya si ELSA ini Bisa ngedetect Pronunciation kamu Salahnya di mana Bahkan perkata Per huruf Per kalimat Masa sih kak Yes Jadi teman-teman lihat disini Ngomong cup misalnya Si ELSA ini bakal ngasih kata Misalnya katanya cup Kita harus ngikutin Cup Nah ketika saya ngomongnya cap Ya Si ELSA ini bakal ngasih tau Ser Ini merah nih Gue kasih merah nih Kenapa merah Gitu ya Saya bukan cuma ngasih merah Ketika diklik merahnya Itu detail banget Oh Harusnya cup bacanya Harusnya You Di Inggris Gitu ya Itu bacanya gimana Dan seterusnya Sedetail itu Ya Jadi kalau salah gak apa-apa Ya gak apa-apa Itu proses belajar Pertama ngomongnya cap Eh salah Cup Ah udah mulai bener Tapi kurang P nya Kurang ditekan Cup Oh udah bener nih Itu proses belajar Gitu loh Gitu ya Cycling itu yang memang kita pengen Dan ini kita ngasih feedbacknya Secara real time Jadi teman-teman bisa belajar Kapanpun dimanapun Ini evaluasi tes yang saya bilang tadi Teman-teman Jadi Kalau teman-teman lihat disini Kelihatan bahwa Kita using adaptive learning technology Ada assessment test Misal hasil saya 85% Bahkan 85% nilai di ELSA Bisa dilihat Kalau 85% di ELSA Equivalent sama IELTS Berapa sih Sama TOEFL Berapa sih Itu predictornya ada juga Dan ini ada lima skill Yang kita bahas disini Dan yang paling penting disini Kita customize Learning plan Artinya sesuai dengan tadi ya Dengan ketakutan-ketakutan kalian Materinya takut gak sesuai Grammar pusing Kita emang gak ngomongin grammar dulu Yang penting kamu Berani ngomong dulu Makanya slogan kita adalah Let your voice Be heard Clearly Jadi cuman ELSA Yang bisa ngedengerin kamu Tanpa ngejudge Tapi ELSA bisa ngasih feedback Secara clear Selain itu juga ELSA kurikulum Tadi yang saya bilang Bisa nyesuaiin kemampuan kalian Ini ada learn by topics juga Misal saya Passionnya music Baida Misal Passionnya di travel Traveling Ini kita punya lebih dari 40 topik Misal Rekan saya Rahmat Dia Dokter Kita bahkan ada konten Atau topik Makanya dokter juga Medical Artinya kita nyediin topik itu banyak Biar apa? Biar teman-teman makin relate Belajarnya Biasanya kalau kita belajar makin relate Engagementnya akan lebih tinggi Ketertarikannya akan jauh lebih tinggi juga Terus ada learn by skill juga Ini yang kurikulum tadi ya Bisa jadi Kita sebenarnya planet Planet satu Planet dua Planet tiga Jadi planet-planet yang kita sediain Itu beda-beda tiap orang Karena kemampuan juga beda-beda Total kita udah lebih dari 6.000 funds lesson covering Jadi materinya pun sangat-sangat luas Gak usah nyari-nyari materi lagi di luar Karena disini udah benar-benar kompleks Udah benar-benar komplit juga Dan bukan cuma komplit Kita pilihin Yang cocok buat kalian yang mana materinya Itu yang paling penting Jadi belajar itu efektif Dan efisien Bukan cuma efektif Objeknya kecapai Enggak Tapi gimana caranya Yang harusnya belajar satu minggu Kita cuma belajar satu hari Contoh kayak gitu Itu efisien Nah Total kita pengguna Udah lebih dari 13 juta pengguna Bahkan per hari ini Kita sudah hampir menyentuh 16 juta Jadi ini bukan produk baru Teman-teman Produknya udah sangat-sangat lama Udah sekitar 6 tahun lebih Dan ini produk global Jadi Ini juga program kerjasama kita Juga sama UII Bahwa memang kita Nge-provide Buat teman-teman Kalau belajar bahasa Inggris Kita bisa provide Aplikasi yang memang Global aplikasi Yang memang benar-benar Udah diakui seluruh dunia Makanya tadi kita sebutnya Top AI Top AI Ini ya Artificial Intelligence Company Karena memang yang Nge-recognition itu Bukan kita Tapi memang kita dapat Dapat-dapat Apa? Dapat penghargaan Sebagai The best AI The best Ibatnya teknologi Di dunia bahkan Seperti itu Kita lebih dari 100 negara juga Nah ada 5 hal Teman-teman Nah ini Ini tips buat teman-teman Juga belajar bahasa Inggris Terutama di public speaking Juga bahwa Kalau mau belajar bahasa Inggris Jangan pusing grammar-nya dulu Itu kunci ya Teman-teman tahu Mungkinnya Mr. D Sasa Stevenson Itu juga Mereka gunain Elsa juga Mereka gunain Elsa juga Teman-teman Mr. D Juga bilang ya Bahwa Apa? Guruku Mr. D Cari aja di Instagram Kalau belum tahu Itu juga bagus Konten bahasa Inggris Kalau mau belajar Follow Go follow him Bisa Sasa Stevenson Banyak lah Teman-teman nanti Mereka juga udah pake Elsa juga Mr. D bilang bahwa Apa? Anti grammar-grammar club Nah Kalau Mr. D ngomongnya gitu Anti grammar-grammar club Artinya apa? Dia pun Yang udah native speakers Bilang Jangan dulu ngomongin grammar-nya Lu pusing-pusing ngomongin grammar Gue aja yang udah jago bahasa Inggris Gak ngomongin grammar-nya Yang penting kamu ngomong dulu Clear Akhirnya Lima skill ini harus teman-teman pelajarin Pertama pronunciation Cara pengucapan Nah penting nih Misal kita ngomong booking Booking ini Cara pengucapannya seperti apa? Di Elsa ini dibantuin Ketika kita klik Mikrofonnya Booking Nah Si Elsa ini bakal kasih feedback Kurangnya dimana Nanti ada yang warna merah Ada yang oranye Ada yang hijau Kalau hijau berarti udah bagus Kalau merah Berarti masih kurang baik Ketika diklik merahnya Bakal dikasih detail feedback Lalu ada word stress Penekanan kalimat Booking Atau booking Beda Beda Orang native speakers Itu gak dengernya pasti beda Dan itu Two different Definition juga Itu word stress Ada listening Listening kayak gimana kak? Daripada teman-teman Nonton TV doang Di sini juga teman-teman Bisa dengerin Orang luar Ngomong bahasa Inggris Dan kita Kita pilih Itu Si Elsa ini ngomong apa sih? Contoh Elsa ngomong Plain Plain Nah Itu ngomongnya yang ini Apa yang ini ya? Oh yang plain Karena beda sama plan Nah Itu beda Tapi mirip-mirip ya Nah dari situ Kita mulai terbiasa Oh Bahasa Inggris itu Seperti ini Jadi enak ya Belajarnya itu gak tanpa beban Karena Zaman sekarang gitu ya Kalau generasi Z Belajar beban itu Kalau dikasih buku Nih kamu harus belajar Buku stable ini Wah mereka pasti Babay duluan gitu Makanya ini Pembelajarannya menyesuaikan Genasi kalian juga Yang keempat Ada conversation Ini yang paling seru teman-teman Menurut saya pribadi Ini yang paling seru Karena ini adalah Two ways communication Komunikasi dua arah Tadi ingat ya Gak ada teman bicara kak Gak ada teman bicara Takut dibully Teman-teman gak usah Takut dibully Atau teman-teman Takut ada teman Takut bicara Ini kita sediain Si Elsa ini Teman-teman bisa diajak ngobrol Bahkan Contoh Si Elsa ini nanya Do you have vacation This summer Do you have vacation Plan this summer Nah kita harus jawab Kayak gini I'm thinking about Booking the trip To the United States Contoh kayak gitu Eh saya pas ngomong Kayak gitu Ternyata nilai 80% Berarti masih ada yang merah Yang merahnya dimana sih Diklik nanti jauh lebih detail Nanti si Asanya balas lagi Kebayang gak Kalian kayak ngobrol Kayak ngobrol Tapi kalian jadi Jadi pede Gitu loh Itu adalah step pertama Sebelum teman-teman Berani ngomong sama Nanti speaker beneran Satu bule beneran Gitu ya Karena kalau teman-teman Jamin kalau ada bule Gak bisa bahas Anggis Uh panas dingin Gitu ya Takut Paling bulenya diem aja Tapi kalian tuh Udah takut Ngerasa intimidasi Dan itu memang terjadi Makanya kita provide ini Terakhir ada intonasi Intonasi juga menjadi penting Teman-teman ya Naik turunnya I went to the store Atau I went to the store Nah Itu orang luar Bisa bingung Kalau cuma rata doang Harus ada nadanya I went to the store Nah nanti ada Ada apa Bisa-bisa Kita bisa practice juga Dari lima ini Teman-teman Hasilnya Karena ini yang buat ini Kita ada sebut Kita sebenarnya dengan speech scientist Jadi di tim Elsa ini Ada orang-orang Kita sebenarnya speech scientist Ini mungkin One in million di dunia Dan mereka ini Mempelajari sebenarnya Orang belajar bahasa itu Harus belajar apanya dulu sih Nah ini di speech Sama team speech scientist kita Gitu ya Itu dipelajarin loh Kebayangnya Sehingga hasilnya pun Gak main-main Kalau kalian belajar selama 3 bulan Secara konsisten Nah Ini benar-benar bisa Nengkatin 95% Lebih percaya diri Which is sebenarnya ini ya Pain point kalian Kalian gak percaya diri Si Elsa bisa nengkatin Kepercaya diri kalian 95% loh Bahkan setelah 3 bulan 90% Improve pronunciation Dan terakhir 65% Speak more clearly Angka-angka ini Akan menjadi lebih tinggi Kalau teman-teman Belajaran sekitar 6 bulan Atau 12 bulan Itu makin kelihatan Signifikansinya Dan yang paling Biasanya yang paling Yang paling bagus Nilai-nilai di Elsa Itu yang mereka Misal spend Waktu 7 sampai 10 menit Gitu ya Kalau lebih seperti itu Nah Selanjutnya juga ini Mungkin Ini udah Mau masuk slide terakhir Teman-teman Udah lebih dari 300 ribu users Di Indonesia Banyak yang pakai Gitu ya Banyak influencer juga Yang sudah menggunakan Yang kuliah di luar Ini teman-teman Bahkan detailnya Sebagai ini ya Sangat-sangat detail Sangat-sangat detail Gitu ya Kurangnya dimana Bahkan dikasih tahu Kurangnya dimana Si Elsa ngasih tahu Kurang lebih cara belajar Seperti itu Oke Nah Terakhir dari aku Dari saya sendiri Semua masih share juga Ke teman-teman So I highly recommend you Start English Using Elsa Apps Belajarnya 10-15 menit Tapi konsisten Tapi harus konsisten Dan nanti juga Rekan saya Rahmat akan menjelaskan Sebenarnya Kita ada Ada voucher Dan juga ada harga yang sangat-sangat Spesial juga buat teman-teman Tujuannya teman-teman Biar bisa belajar Teman-teman bisa download sekarang juga ya Downloadnya gratis Ponggo Ada versi gratisnya juga Jadi silahkan Download aja di IOS Di Paystore juga ada Yang penting mulai dulu Yang penting mulai dulu Belajar aja Jadi Saya sangat rekomendasiin teman-teman Buat 10-15 menit Praktis Karena tadi ya Balik lagi ke materi awal Bahwa Yang penting itu konsistennya Istikomahnya Dan ini ada aplikasi Yang bisa ngembunin kita Biar bisa konsisten Tadi ingat Forgetting Curve Naik turun Naik turun Naik turun Harus diritain terus Makanya tiap hari At least 10-15 menit Gitu ya Teman-teman Dari saya segitu aja Semoga bermanfaat Semoga bisa Ngebuka pikiran teman-teman juga Monggo Jika ada pertanyaan Feel free Saya kembalikan lagi Ke Mbak Ida Atur Nuhun Terima kasih Mas Yaser Give a close Mas Yaser Terima kasih sekali Ini kalau Dari pandangan Dari pandangan Kacamata Dosen Komunikasi Kita Kita sulip-sulipkan Mas materinya Tadi Saya highlight Mohon izin Untuk Mas Yaser Menyatakan tentang Atau Pak Yaser Ngomong tentang The first thing is You have to know Your why Ya Nah Your why ini Kalau dikomunikasi Juga penting Dalam public speaking Teman-teman Bahwa Dengan tahu kita Kita jadi tahu Tadi yang dibilang Kak Yaser Bahwa Strength Kita itu dimana Kelemahan kita dimana Sehingga kita bisa improve Kita bisa Misalnya Ada yang kelebihan Kita bisa turunkan Misalnya ego Ketika kita ngomong Kan ya Kak Yaser ya Kadang kan Ada konteks Yang dimana Kita itu Ngerasa Oh ini Ternyata terlalu Lebih disini Oh ternyata Kurang disini Dengan tahu Apa Your why tadi Mungkin bisa Yang kedua tadi Saya highlight Adalah Intensif Betul ya Mas Yaser ya Diulang Intensif Sama seperti Kalau di teori itu Ini ngomong sama dosen Jadinya ngomongnya teori aja ya Semoga ini ya Teman-teman Jadi paham ya Kalau di teori itu Seperti mirroring teknik Kalau di public speaking Itu teman-teman Ketika kita Intensif Dan Istiqomah Itu Kita gak perlu ragu Ketika kita Berlatih Atau melatih diri Di depan kaca Oh sudah Sudah Pas belum ya Apa yang harus saya Maikkan ya Apa yang Kayak tadi Kalau di Elsa Kan ada Grafiknya tuh Misalnya 80% Ya 80% angkanya Tapi ada di merahnya Sama dengan mirroring ya Ketika teman-teman Mau presentasi Mau Misalnya Terkenal Di depan public Atau Katakanlah Sekarang kalian mau Konten ya Tapi deg-degan Itu dengan mirroring Sebelum Sebelum Kalian on cam Itu bisa Kalian evaluasi Oh mana sih Bagian yang aku Rasanya masih putus Di sini Atau masih Belum lancar Karena memang Kalau Lagi-lagi Kenapa kita Mungkin Bisa blank Itu adalah Deg-degannya Mas Yaser Deg-degannya Kemudian bagaimana Kita ngatur Nafasnya Nanti mungkin akan Dibahas lebih oleh Mas Yaser Seperti apa sih Ketika Kita mau Tahu Trik-triknya Untuk Nah Untuk Yang English Improvement Tadi Teman-teman Bisa pakai Elsa Terima kasih Dan ini Sudah ada Beberapa Mas Yaser Yang menanyakan Dalam Diskusi Di kolom Chat Mana sih Ini mulai Boleh kita mulai Kak Yaser Boleh Boleh Kak Ijin Tanya Tentang Know Your Why Gimana sih Biar konsisten Dengan motivasi awal Karena Kadang Ada rasanya Naik turun Semangat Dalam Mencapai Goal kita Kak Yaser Mungkin Dibahas Langsung Ya Boleh Biar konsisten Sama motivasi awal Jadi Betul ya Tadi Know Your Why Hari ini teman-teman Sudah tahu Satu step penting Yaitu Know Your Why Why-nya teman-teman harus tahu Dan itu Karena kalau gak punya Why-nya sendiri Motivasi tadi Akan jauh Lebih fluktuatif Naik turunnya Lebih ngeri lagi Bahkan kalau gak tahu Know Your Why-nya Gak tahu Why-nya teman-teman Ketika lagi turun Susah naiknya Gitu loh Ke retain Nah itu Bahaya banget Makanya itu yang Satu hal penting Yang kedua Sebenarnya teman-teman Ketika saya tadi Cerita pengalaman Saya pribadi pun Saya pun gak Sesempurna itu juga Selama 4 tahun Konsisten Belajar terus Enggak Saya juga suka main Tetap ya Saya juga suka Futsal Saya suka olahraga juga Jadi ini harus teman-teman Pelajar juga bahwa Kadang untuk Nge-achieve sesuatu Kita butuh reward Juga buat diri sendiri Itu penting loh reward Reward Untuk self-reward Untuk diingati motivasi Itu penting Itu jangan-jangan Dihilangkan Reward itu Macem-macem teman-teman Kalau saya pribadi Saya pribadi Saya sesimpel Misal satu minggu Misal udah capek nih weekend Satu minggu Reward saya ngapain sih Reward saya pengen Spend waktu saya di rumah Main PS Main FIFA Itu udah jadi kebahagiaan Bagi saya Atau saya misal Sorenya futsal Sama teman-teman Ketemu Main Itu udah jadi kebahagiaan Bagi saya Dan dari situ Motivasinya mulai naik lagi Nah Teman-teman harus teritahu Gitu loh Aktiviti apa Yang biasanya Bisa ningkatin motivasi Teman-teman Karena biasanya Orang akan jauh lebih stress Ketika dia gak tau Apa yang ngebuat dia seneng Gitu ya Atau Dia udah tau Apa yang ngebuat dia seneng Dan dia tidak bisa melakukan hal tersebut Nah Kebayang ya Jadi Lakukanlah hal tersebut Gitu Jadi Udah tau why-nya apa Tujuannya apa Tinggal di tengah-tengahnya nih Biar naik turunnya gak terlalu fluktuatif Gitu ya Ketika turun Lakuin yang teman-teman seneng Kerdam lagi Naik lagi Gitu ya Nah Itu-itu yang saya lakukan Dan tiap orang pasti punya Punya aktiviti Yang mereka Kalian senengi masing-masing Dan self reward Buat ningkatin motivasi Itu penting Gitu Itu yang kadang kita lupa Mbak Ida Bahkan ya Kita fokus Ngejar mimpi Gitu ya Tapi kita lupa untuk Menghargai bahwa Hey Taik nafas dulu Berterima kasih dulu sama diri sendiri Bahwa kamu udah sampai di tahap ini loh Gitu Itu kadang kita yang lupa tuh Kalau udah lagi semangat-semangatnya Dan kadang Kalau kita bersyukur terhadap hal itu Gitu ya Udah grateful Itu bisa ningkatin motivasinya lagi Gitu sih Mbak Ida Ya setuju Setuju Bener banget ya Ketika kita Motivasinya turun Memang kadang Kita perlu up Untuk Apa sih passion kita mungkin ya Untuk Kayak pemanasan ulang Untuk bisa naik lagi Mungkin gitu Devahri Jawabannya Semoga puas ya Kemudian ada pertanyaan dari Reza Nofri Izin bertanya Kak Bagaimana cara menyusun Kata-kata dalam waktu singkat Pada saat diawancara Serta bagaimana Mengatasi Rasa Blank Atau ketika kita gugup Nah Mungkin dari pengalaman Kak Yaser nih Oke Bagus pertanyaannya Teknikal ya Jadi gini Cara menyusun kata-kata Satu wancara dulu ya Menyusun kata-kata Satu wancara Ataupun saat public speaking Nah Teman-teman Saya Pengalaman saya Gitu ya Pertama kali Saya disuruh jadi speaker Itu saat Ngerasanya tuh Nanti gimana depan panggung Gimana kalau saya salah ngomong Itu terjadi sebelum ini Jadi sebelum itu tuh Saya juga waktu skripsi gitu ya Skripsi saya juga menegangkan Gitu Depan dosen Kebayang gak Kamu presentasi depan dosen gitu ya Pasti kamu udah mikir Nanti Mbak Ida nanya apa ya Takut Mbak Ida Bintang banget Teorinya Duh nanti si Bapak ini nanya apa Dari awal tuh udah overwhelm Udah takut duluan gitu kan Nah Itu wajar Itu wajar Dan saya pun dulu kayak gitu Akhirnya Saya menemukan trik Gini Menemukan triknya adalah Seberapa jago pun kalian presentasi Ini seberapa jago pun Ini pun bahkan masih saya lakukan sekarang Saya alhamdulillah udah lebih dari 50 ribu audiens Udah lebih dari ratusan jam Apa Speakers juga Depan umum Tapi ini tetap saya lakuin Yaitu adalah Sesimpel preparation Sama rehearsal Itu satu hal yang gak boleh ditinggal Ingat ya Preparation sama rehearsal Itu adalah satu hal yang gak boleh ditinggal Jadi gak bisa nih kayak gini Bahkan saya presentasi sekarang aja Saya latihan loh Ini saya harus jujur aja Jadi presentasi buat sekarang pun Saya latihan Kenapa? Karena saya sangat-sangat menghargai Mau acara sebesar apapun Ataupun acara sekecil apapun Kita adalah kita Dan ini adalah proses latihan saya Bicara depan umum Saya latihan sebelum ini Presentasi dulu Slide-nya Antara slide harus gimana Kebayangnya Itu yang ngebuat Teman-teman konsisten terhadap diri sendiri Bahwa Saya akan melakukan yang terbaik Buat ketika saya Presentasi Nah Kembali ke materi tadi Bahwa Teman-teman bisa banget Dibuat Dibuat Preparation tadi Saya biasanya buat Frameworknya dulu Buat Oke Yang pertama saya mau buat pembukaan Ngomongnya bakal kayak gini Yang kedua saya bakal buat ini Biasanya coret tangan Kalau saya Yang ketiga saya bakal buat ini Di tengah-tengah saya akan Buatin pertanyaan Nanti yang kelima masuk Dibuatin semua Selalu Mau dimanapun saya bisa jamin Saya selalu buat itu Udah dibuat itu Latihan Latihan itu minimum Menurut saya Minimum banget tuh Satu hari full harus spend Teman-teman buat latihan Karena sejago-jagonya apapun Teman-teman nih tau saya pernah Dulu waktu saya SMP tuh Pernah mau ngundang Akris Monika ya Biayanya waktu itu Udah ratusan juta tuh Tapi off the record aja Bahwa Akris Monika aja Sebelum nyanyi Itu udah super diva banget sekarang kan Dia aja Rehearsalnya Gila-gilaan loh Kebayang gak Yang udah biasa nyanyi Depan umum nih Akris Monika gitu ya Ketika mau nyanyi Rehearsalnya gila-gilaan Dan dia serius Kita rehearsal Gitu lah latihannya Jadi Itu yang teman-teman harus sadar Ya kita siapa Akris Monika bukan gitu ya Maria Curry bukan gitu ya Terus gak mau latihan Depan umum Siapa kita gitu kan Jadi Harus-harus berpikir Gimana caranya Mau depan Ngomong-ngomong Depan umum siapapun Diurutin Ya Menyusun kata-katanya Diurutinnya kayak tadi Dibuat satu Pembukaan Apa key pointnya Key point-key pointnya aja ya Gak usah scripted banget Karena nanti kalau scripted banget Malah kalian biasanya buyar Key pointnya aja yang penting Gitu ya Di slide ini Gue mau ngomongin apa sih Key pointnya apa Gitu ya Dan Dan tiap slide itu Key pointnya harus ada Jangan sampai ada satu slide yang Ini apa sih Ngejelaskan apa gitu ya Jadi Karena kalau bisa biasanya ada Materi-materi yang di tengah-tengah Agak kosong Orang-orang Audience hilang Biasanya tuh Nah itu harus dimaintain tuh Gimana caranya Maintain audience Tetap engage sama kita Oke Itu tips buat teman-teman Ini ya Simple tipsnya Apa? Preparation sama rehearsal Itu wajib Hukumnya wajib menurut saya Nah Terus mengatasi blank gimana Nah Jadi gini Saya juga dapet Dapet ini Ini agak trik juga Boleh dicobain juga Tadi yang di TED Talks Tadi Emi Kudi Teman-teman bisa Bisa cari di Youtube AMY C-U-D-D-Y TED Talks Nah ini yang tadi Saya bilang psikolog tadi Yang fake it Suli make it Itu sesinya super-super baik Super-super bagus Dia mengadakan riset Kayak gini teman-teman Apa yang nyebabin Seseorang itu gugup katanya Gitu ya Dia Dia membandingkan Hormon Kortisol Gitu ya Sama hormon yang Buat sedih Sama buat tegang Gitu ya Dan dia 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 Ngukur Apa Salivanya Orang Dibandingin gitu ya Dan dia menemukan Antara power pose Sama lower pose Nah ini menarik Ini mau wawancara Atau ngomong depan umum Ini bisa banget dilakuin Jadi kayak gini Hasil risetnya adalah Kita akan gugup Gitu ya Satu Ketika kita Tadi ya Materinya gak tahu Dan lain Itu sudah pasti Kemungkinan gugup Kemungkinan blank Sangat tinggi Ini ada satu trik lagi Selain tadi Cuman preparation Sama Preparation Sama Rehearsal Ada satu lagi Ini disebutnya Power pose katanya Power pose itu apa artinya Ketika kita Misalnya nih lagi marah Ini saya misalnya lagi marah Kalau saya lagi marah Misalnya tangan saya gini Nah ini saya nunjukin Sorry Ini saya nunjukin Saya dominan Kebayang ya Tapi kalau saya gini Saya nunjukin Saya Takut Gitu ya Saya lemah Gitu ya Nah Si Amy Cudi ini bilang bahwa Sebenernya Apa yang Apa yang kita lakukan Itu ngaruh banget Ke hormon kita Dan ngaruh ke Tadi Blank Keringet dingin Ngomong gugup Dan seterusnya Satu-satu tips Yang gak banyak orang tahu Kata Amy Cudi Kayak gini Orang-orang hebat Yang presentasi di luar Gitu ya Atau orang mau wawancara Biasanya dilakuin Power pose dulu Power pose itu tadi ya Kayak yang dominan gini Kaki diangkat Gitu ya Tapi lakukan itu Ketika gak ada orang ya Kalau ada orang ya Dibilangnya sombong Atau apa gitu ya Hasil risetnya apa Ketika kita lakuin Power pose tadi Gitu ya Hormon pede kita itu naik loh Gitu ya Nanti saya bisa Teman-teman wajib Lihat videonya itu Itu sangat-sangat bagus Hormon kita itu naik Gitu loh Jadi kita makin pede Nah Tapi kebalikannya Kalau orang lagi nunggu wawancara Sisi wawancara Main HP aja takut Kayak gini ya Wah udah Itu makin terkurup Makin keringet dingin Pas lagi ngobrol Makin habislah kita Gitu Jadi itu salah satu tips juga Munggu bisa dilakuin Kalau mau dilihat Lebih detailnya Bisa dicari Ted Talks Emi Kudi Nanti bisa dicari disitu Tapi itulah beberapa tips And trick gitu ya Buat-buat ini Dan satu lagi ya Preparation ini Dibagi lagi ya Ada juga preparation Untuk memahami materi ya Kalian benar-benar harus Sangat memahami materi Sepintar apapun kalian ngomong Kalau gak tau materinya Kosong-kosong juga akhirnya Gitu loh Jadi Ada inti Ada materi Gitu ya Ada materi Sama ada The way we deliver The message itself Jadi ada konten Gitu ya Sama ada gimana caranya Kita mendeliver konten ini Bisa jadi kontennya jelek Mendelivernya bagus Bisa jadi oke lah Ini orang keren nih Speaking-nya Tapi Gue gak dapet apa-apa Bisa gak? Bisa Ada juga kontennya bagus banget Tapi cara pembawaannya kurang Ya kan? Cara tatap matanya kurang Cara intonasinya kurang Lemah Gak ada word stress Gak ada penekanan kata Tapi kontennya bagus Bisa jadi gak mereka engage? Bisa aja Tapi kemungkinannya pasti Lebih kecil juga Ada yang sangat baik Adalah ketika kontennya bagus Dan dipahami oleh speakersnya Dan si speakers ini udah bener-bener memahami Cara mendeliver yang tepat Untuk audiensnya Itu menurut saya yang paling perfect Dan gak ada yang easy Menurut saya Harus di preparation Sama rehearsal Itu jadi Jadi penting Gitu mungkin Mbak Ida Iya Terima kasih Bener sih Apa yang ini ya Sangat setuju saya Karena Kebanyakan mungkin Kalau pengalaman dari dosen Itu banyak teman-teman yang SKS ya Mas ya seri ya Tanpa rehearsal Tanpa Mungkin kalau kerja kelompok Waktu presentasi gitu ya Baru kemarinnya dibikin Terus mereka belum rehearsal Waktu presentasi Kemudian Aduh Tak Bahkan ada pernah pengalaman Ini cuma sharing aja ya Teman-teman ya Dan masih ada Pernah pengalaman Ada satu waktu Masih offline ya Ada satu mahasiswa Yang sampai Negangin baju temennya Karena Dia merasa bahwa Dia bilang Aku belum belajar Kayak gitu ya Jadi Poin utama Yang perlu di highlight Di sini adalah You have to prepare yourself With the best material Begitu kan ya Mas ya seri ya Kemudian Dipraktekkan Diulang-ulang Betul Begitu ya Nah Begitu adek-adek Mungkin Untuk Pertanyaan dari De Reza tadi ya Kemudian Ini masih ada Mas ya seri Saya Taruh idilah Di Kamala Ijin bertanya Apakah APK Elsa ini Berbayar Kemudian yang kedua Jika kita sudah Memiliki keberanian Untuk bicara Di depan pabrik Dan gimana Cara melangkai kata Dengan baik Mas ya seri Atau kak ya seri Oke Thank you pertanyaannya Langsung aja Jadi Apakah aplikasi Elsa berbayar Yang pertama Kalian download Sama belajarnya Gak berbayar Jadi kalian bisa download sekarang Gratis Bisa belajarnya juga gratis Gitu ya Itu satu Yang kedua Ada gak kayak versi pro nya Ada Kita ada sebutnya Elsa Pro Elsa Pro ini bedanya Apa sama yang biasa Kalau Elsa Pro ini Teman-teman bisa dapat Akses ke 3000 materi Itu satu Terus nanti ada juga Tentang detail Pronunciation dan yang lain Itu juga Topiknya jauh lebih banyak Jadi topiknya jauh lebih banyak Dan yang ketiga Teman-teman bisa dapat Yang namanya Personalized Learning Plan Artinya tiap orang Itu bakal dibuatin Satu materi Per hari Yang harus ditelajarin Selama at least 10 menit Nah Yang ngebedainya itu Jadi again Teman-teman Kalau saya saranin Teman-teman at least Bisa coba bulan 3 bulan Yang Elsa Pro Karena tadi ya Aksesnya jauh lebih tinggi juga Dan yang paling penting nanti ya Rekan saya Rahmat Juga di akhir akan Jelaskan bahwa Tadi ada yang bilang ya Siapa Agnesa Apa siapa Bilang Saya udah download Tapi berbayar Tapi apa Pengen-pengen Pengen belajar Nah tadi memang Karena kita kerjasama juga Sama UI Terutama di program ini juga Makanya Kita memang Dengan teknologi yang Sangat-sangat super keren Teman-teman bisa lihat Bandingin sama produk lain Ataupun yang memang ada Apa Yang ada kutornya Belajar bahasa Inggris Memang Satu bulan Ini secara umum ya Satu bulan itu Biayanya itu bisa 2 sampai 4 juta Itu rata-rata ya Sebulan Sama Elsa Pro ini Kita mulai dari 85 ribu aja Jadi Kalau teman-teman Mau 3 bulan Sampai 1 tahun Bahkan bisa jauh-jauh Lebih murah Jadi Teknologi ini Teman-teman Lagi-lagi harus Sesuai kebutuhan Kalau teman-teman Merasa Ih gila ya Teknologi ini Sangat-sangat membantu saya Pakai Menurut saya Tapi kalau bagi teman-teman Kayaknya saya gak cocok Di belajar ini Saya pun gak akan nyaranin Ngerti ya Jadi teman-teman Teknologi itu Bukan sesuatu yang Harus benar-benar langsung Ditelen gak Teman-teman itu Menganggap teknologi itu Harus sebagai katalisator Bahwa Saya dengan teknologi ini Bisa benar-benar Kebantu gak belajar Tapi so far Saya sendiri Saya sendiri pun Saya masih kerja juga Dan saya masih belajar Bahasa Inggris juga Bahkan Saya gunain Elsa Setiap jam 8 malam Bahkan Jadi Itu yang harus dipahamin Cara belajar Lagi-lagi Cara belajarnya seperti apa Dan saya udah menurunkan Cara belajar saya seperti itu At least setiap hari Latihan 10 menit At least sehari itu Ada belajarnya Istikomahnya tadi Yang ditutup Itu jadi Pertanyaan yang pertama Udah jawab Lalu yang kedua Kalau udah berani Gimana caranya Merangkai kata Jadi tadi sebenarnya Udah agak sedikit Dibahas di awal juga ya Merangkai kata itu memang It's a bit tricky Cuman kalau saya Definisi merangkai kata itu Harus dibuat frameworknya dulu Artinya Ini tuh saya mau Bahas apa aja sih Gitu ya Jadi jangan sampai Ketika buat kata Open di words Gitu ya Di microsoft word Terus kamu tulis Selamat pagi Bapak dan ibu Terus sampai bawah Deskripti Enggak Yang harus dibuat adalah Outline-nya dulu Ya Satu Saya pengen pembukaan dulu Yang kedua Saya gak langsung Opening Saya bahas dulu tentang Background-nya dulu Abis background Yang saya mau bahas Di background ini Saya pengen Angkap putus sekolah tinggi Terus apa Apa Itu background Dari background Saya mau nyampein solusinya Solusinya ini 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 Terakhir ada Timeline sama budget Kebayang gak Ini gak ngomongin detail lu Ini belum ngomongin Belum ngomongin perkata-kata Tapi Outline itu menjadi penting Selalu kayak gitu ya Pola berpikirnya Dari besarannya dulu Outline-nya Baru nanti Baru detailnya Nah Baru disini bisa masuk Merangkai kata Merangkai katanya Jadi relevan Jangan dibalik Merangkai kata dulu Baru buat outline Banyak dari kita yang kayak gitu Yang penting buka dulu Apalagi tadi Kata Mbak Ida Banyak yang SKS ya Sistem kebut semalam Udah Jangan sampai nih teman-teman Ini pengalaman saya Saya dulu pun sering SKS juga Tapi yang saya dapat adalah Kalau SKS Bisa gak sih BRS? Bisa Tapi to be honest ya Harus jujur Teman-teman gak belajar loh itu Teman-teman hanya Mengugurkan formalitas Bahwa saya harus Presentasi hari ini Saya harus dapat nilai That's all Tapi itu bukan Esensi belajar teman-teman Jadi Kalau dikasih tugas apapun Jangan SKS At least spend waktu Teman-teman buat ngerjain Buat belajar gitu ya Sehingga kita presentasi itu pede Di situ teman-teman Bakal ngasain Ih gila ya Beres presentasi Beres ditanya dosen Saya bisa jawab Kepuasannya luar biasa Teman-teman yang udah pernah skripsi Udah pernah apa Pasti skripsi kan semua Gak ada yang SKS Skripsi itu gak akan bisa SKS Skripsi pasti teman-teman Reset dulu Ada bab satu bab dua Ketika udah presentasi Di akhir Itu pasti luar biasa Bangganya Mau sejelek apapun Sebagian apapun Tapi karena itu usaha kita Ya Dan kita spend waktu Buat belajarnya Yaitu esensi belajar Makanya kita sering Guh seneng banget Kebayang gak Tapi kalau presentasi Kayak Mbak Ida tadi Masuk kelas Beres presentasi Beresnya apa Yaudah udah istirahat Ilang gitu Nah jangan sampai ada SKS lagi Harus di prepare Buat outline-nya Baru rangkai kata Seperti itu Mbak Ida mungkin Ya Terima kasih Ya bener Saya juga pernah Pernah denger nih Mas Yazar tentang Blank-blank tadi ya Jadi ingat Katanya Kenapa sih kita blank Itu denger-dengar Dari riset itu Kalau secara Fisik kita ya Itu karena Detak jantung kita itu Bekerja sangat cepat ya Sehingga Pompa Pompa oksigen kita itu Kurang Oksigen itu Akhirnya kurang Tercerap ke otak Akhirnya Yang terjadi adalah Otak kita Yang kekurangan oksigen ini Akan kebingungan Aku ngapain nih Padahal Sudah hafal tadi ya Misalnya sudah hafal Sudah Mungkin karena Atau kurang Kurang preparation Tadi seperti Mas Yazar bilang Atau tadi Tidak bisa memanage Ketidakpedean Mungkin dengan Powerpulse Teman-teman juga akan Bisa Menghandle itu ya Ini ada Pertanyaan lagi Dari Farah Gita IPC 2020 Hampir sama Dia menyatakan Bahwa Aku sebenarnya Tertarik nih Untuk Dalam Dalam hal Public speaking Kak Yazar Tapi Aku tuh takut Ngomong pakai Bahasa Inggris Sarannya dong Kak Apalagi yang harus Aku lakuin Bagaimana Kita berpresentasi Ke audiens Yang tidak Menganggap Topik yang kita Sampaikan itu penting Sehingga Dapat meningkatkan Partisipasi Ke audiens Oke Berarti Mbak Ida tolong konfirmasi Berarti Yang pertama ini Berarti Bagaimana Cara Biar kita Pede Ngomong presentasi Tapi pakai Bahasa Inggris Dan yang kedua Tadi Gimana caranya Ketika kita Nyampe materi Si kontennya ini Ibaratnya Relevan sama audiens Relevan dan Tidak menganggap Topik yang saya Tentang Mungkin orang Tidak menganggap Bahwa topiknya itu Penting How to attract The audience How to attract Oke Dua pertanyaannya Jadi yang pertama dulu Bahasa Inggris Ini sedikit Sharing juga Saya itu Urutannya gini Urutannya Mungkin saya lebih banyak Presentasi Menggunakan Bahasa Indonesia dulu Di awal-awal itu Kayak gitu Bahasa Indonesia terus Tapi makin kesini Karena tuntutan pekerjaan Juga dan seterusnya Lagi-lagi Bahasa Inggris itu Gak bisa di Gak bisa dihilangkan Munculah akhirnya Kebutuhan untuk Saya presentasi Pakai Bahasa Inggris Dan Ketika presentasi Bahasa Inggris Awal pun Sama Yang saya Pikirkan Wah gimana ya Grammar Belum 100% Perfect Gitu ya Itu yang kadang Ngebuat Kita makin takut Buat presentasi Bahasa Inggris Wah yang saya lakukan Mungkin teman-teman Juga bisa lakukan Ini juga Yang bagus-bagusnya Boleh banget Dicatat Boleh dilakukan juga Tapi yang kurang-kurang Mungkin teman-teman Punya cara lain It will be great juga Yang pertama memang Outline tadi itu Menjadi penting Apalagi kalau Bahasa Inggris Kalau bahasa Inggris itu Si outline tadi itu Menjadi penting Karena kalau kita Karena kan gini Kalau ngomong pakai Bahasa Inggris itu Dua kali loh berfikirnya Kalau pakai Bahasa Indonesia Kita udah tahu Scriptnya apa Ngomong langsung Ketika aku pakai Bahasa Inggris Udah tahu Scriptnya apa Gak bisa ngomong langsung Harus nge-translate dulu Baru ngomong Kebayang ya Apalagi kalau ada Langsung Direct communication Ada audience nanya Gak bisa tuh Kita pakai script lagi kan Nah sehingga Kalau yang kedua ini Jadi masalah yang Memang jauh lebih besar Sehingga preparationnya Memang harus jauh lebih besar Jadi yang saya lakukan Memang preparationnya Memang jauh lebih panjang Di sana Kalau saya sendiri Memang ada buat Outline secara Secara gaya sebesarnya dulu Tadi ya Dan juga Ketika kebahasa Inggris Kalimat apa yang sesuai Karena kan kalau mau Nge-translate Gak harus langsung Nge-jiplak gitu ya Karena kalau di bahasa Inggris Memang ada hal-hal yang Memang Gak bisa langsung Satu persen di-jiplak gitu Nah itu harus ada Resetnya juga Gitu ya Dan kalau mau reset Mau presentasi bahasa Inggris Reset Google-nya juga Cari bahasa Inggris Jangan yang Indonesia Terus kamu inggrisin gitu ya Nah itu cari bahasa Inggris juga Jadi yang kalian katakan Itu jauh-jauh lebih relevan Gitu ya Karena lagi-lagi Jadi kalian gak ada kesulitan Ketika ngomong Kadang yang menjadi kesulitan Adalah gini Udah tau outline-nya apa Udah tau outline-nya apa Ketika ngomong bahasa Inggris Ada pertanyaan Yang kalimat dia Bahasa Inggrisnya Gak pernah kita tahu nih Ini ngomongin apa gitu kan Artinya Preparation di awal Itu bener-bener harus agak besar nih Skopnya Kebayangnya Ya kalau bahasa Inggrisnya Cuman segini Karena bahasa Inggris Harus agak dilebarin Ibaratnya kalau mau perang Kita udah tau lawan kita susah Bawa senjatanya Jangan lawat senjata yang Bahasa Indonesia doang Gue harus bawa senjata yang Double nih Ya Karena lawannya beda Nah logika sederhananya kayak gitu Jadi preparation harus jauh lebih matang Jadi preparation harus jauh lebih matang Ya itu yang saya lakukan tadi Ada outannya dulu gitu ya Ke bahasa Inggrisnya juga Bahkan kalau saya buatnya Biasanya buat appendix juga tuh Misal presentasinya 10 slide gitu ya Tapi appendixnya bisa Puluhan kalau saya Jadi kalau ada pertanyaan Oh ini Bahasa Inggrisnya ini Gue tau nih Buka slide yang mana Itu bisa banget ngebantu teman-teman Itu tips juga tuh Banyak dari kita yang Kebalik ya Presentasinya 50 slide Gak ada appendix Nah itu penting banget tuh Jadi appendix tuh dasar Kenapa kita Mengeluarkan statement tersebut gitu ya Sehingga ini relate ke yang dua Apa yang kita katakan Itu relevan bagi mereka Dan mereka tidak akan menganggap Materi ini murahan Ibaratnya kayak gitu Somehow Mereka menganggap Materi kita tidak penting tuh Karena apa sih Satu Tidak relevan Satu itu Tidak relevan Tidak relevan tuh artinya apa Ekspektasi dia Dengan kita berbeda Gitu Ekspektasi dia pengennya Apa Pengennya How to speak confidently Misal Yang kita Yang kita presentasiin Itu misal Tentang pronunciationnya aja Otomatis dari mereka Kok ini gak sesuai sih Sama ekspektasi saya Ketidak relevanan muncul disitu Jadi sehingga yang lakukan Ini part of event management juga Di event tersebut Harus benar-benar jelas Referensinya mau seperti apa Audiens mau dibawa kemana Sehingga saya dibuat materi pun Sesuai sama audiens Nah Ekspektasinya sesuai Sehingga relevansi tadi Gak akan ada yang ngomong Kok materinya beda Sama ekspektasi saya Nah itu Itu satu Yang kedua Gimana cara ningkatin Ini lebih oke Nah kalian bisa Ini apa Ambil data Nah data atau survey Kalian lihat gak teknik saya di awal Ini sedikit kita Saya bahas evaluasi dari saya sendiri Biar teman-teman Tahu juga cara presentasi saya Gimana Di awal ingat saya Show Apa Show materi yang labor Tenaga 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 Apakah Masih ya Halo Halo Putus-putus gak ya Teman-teman ya Enggak Kurir Iya Enggak Putus-putus Putus-putus Masih ya Oke 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 Sekarang udah Sudah Sudah Kurir Oke Sampai mana tadi Mbak Ida maaf Yang putus-putusnya Mulai tidak terdengar Beberapa Dari Dari Sejak Apa tadi ya Teknik Kalau gak salah tentang Grafik investasi yang di awal-awal Betul Oh iya Betul Teknik presentasi ya Makasih teman-teman Jadi Kalau kita evaluasi tadi Secara saya presentasi ini Biar kita langsung praktek gitu ya Ingat gak di awal Tadi kan saya show data Show data Dimana Investasi Sama tenaga 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 kerja yang terserap Perbandingannya seperti ini Ya kan Data kedua Nunjukin grafik Dimana Yang skill Bahasa Inggris Jago Itu pendapatnya juga besar Data-data seperti itu Itu buat apa sih Itu ningkatkan kredibilitas loh Orang akan jauh lebih percaya loh Teman-teman Dibanding saya cuman ngomong Teman-teman Di Indonesia itu Ini loh Di Indonesia itu Kalau teman-teman juga bahasa Inggris Pendapatnya bisa jauh lebih tinggi Beda Tapi kalau cara saya jelasin Saya show datanya dulu Sourcenya jelas gitu ya Teman-teman pasti lebih percaya Eh Iya juga ya Teman-teman Di drive Bahwa Yang saya pengen Deliver ke teman-teman adalah Teman-teman pahami dulu Backgroundnya bahwa Seberapa penting Seberapa urgent Bahasa Inggris ini Nah makanya saya bawanya tadi Saya ambil data Gitu kan Saya riset gitu Sehingga teman-teman merasa bahwa Wah gila nih Nyari kerja susah Dan bahasa Inggris itu penting Gitu ya Dan iya juga Si Kayasir yang tadi bilang Itu benar semua Saya gak punya teman bicara Saya gak pede bahasa Inggris Ya tadi benar semua Ambil semua benar Karena memang itu Based on research semua Itu bisa ningkatin Relevansi Konten teman-teman Ke audiens Sehingga Kredibilitas teman-teman Akan semakin tinggi Dan probabilitas untuk Mis Misunderstanding Antara teman-teman Sampaiin dengan Apa yang didapat Audiens Itu akan semakin Kecil Opportunity Jadi Jauh lebih Orang tuh jauh lebih Fokus gitu Kebayangnya Nah itu yang kedua Yang ketiga Terakhir Connecting dots Ini yang kadang kita lupa Connecting dots itu gimana sih Teman-teman lihat Cara saya tadi Presentasi Gitu ya Dari tiap slide itu Ada bridgingnya Dan tiap slide Ada mesegenya Kebayangnya Itu yang kadang miss Dari kita Kita put slide Sebanyak-banyaknya Tapi kita even gak tau Hubungan slide Satu dengan dua apa Satu dengan tiga apa Tiga dengan empat apa Kebayangnya Itu yang kadang kita miss Connecting dots itu penting Saya gak jelasin ini dulu Karena saya mau ngejelasin yang kedua Otomatis di awal Ada bridging Gitu ya Nah Tadi contoh Biar gak ngawang Biar gak ngawang Saya kasih contoh Tadi saya di awal ngejelasin Tenaga kerja Investasi Gede gitu ya Tapi tenaga kerja Setelahnya rendah Teman-teman Di slide selanjutnya Saya udah ada di kepala nih Bahwa setelah itu Saya akan bilang bahwa Kenapa itu terjadi Karena ada lack of knowledge Lack of credibility Lack of apa Dan seterusnya Nah dari situ Gak cuma berhenti sana Saya udah tau juga Dari situ Apa yang mau saya sampaikan Otomatis Kalau orang udah tau Lack of credibility Emang credibility lah apa sih Ini cari di pasar Walaupun seperti itu kan Muncul lah top skill Jadi kebayang gak Di tiap Kayak kalian cerita Kalian cerita ke Ini Apa Nih cewek-cewek nih biasanya Kalian curhat ke teman-teman Ke teman ceweknya lagi Itu Itu narasi yang paling bagus loh Eh Dess Tadi pagi nih Aku ketemu nih sama cowok Dia nge-DM aku Blah-blah Wuhh lancar semua Itu adalah presentasi yang baik Sebenernya seperti itu Jadi storyline-nya jelas Ya Storyline-nya jelas Itu teknik presentasi Seperti itu juga Tapi kadang kita Kita gak Kita lupakan hal itu Kadang kita akan lupa hal itu Jadi Connecting dots Itu penting banget Antar slide harus tau Bridgingnya Gitu ya Dan tadi Apa Teman-teman harus bener-bener Menguasai semuanya Sehingga Apa yang keluar dari Mulut teman-teman Orang percaya Wah ini 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 sesuai banget Sama ekspektasi gue Kurang lebih seperti itu Mbak Ida Semoga menjawab Ya Semoga terjawab ya Untuk penanya Masih ada Ini Mas Ya Sir Apakah masih bisa ya Boleh ya Boleh Boleh Dio Febriani Ini Kak Ijin bertanya Hampir-hampir mirip sebenarnya Bagaimana cara mengatasi Ketika sedang presentasi Ini lebih ketatris Dalam berbicara kita itu Jadi lebih cepat Kemudian Akhirnya Kesannya Jadi gak beraturan Nah Mulai pada senyum-senyum nih Apakah ada trik dan tips Mungkin Banyak teman-teman yang serupa Tadinya udah prepare Tapi kemudian Waktu ngomong Tiba-tiba Loh kok jadi cepat Loh kok jadi gak beraturan Nah Membalikinya lagi Itu gimana Mas Ya Sir Betul Itu bagus Karena itu sering terjadi ya Bener ya Sering terjadi Dan itu Itu saya belajar Itu teman-teman Sedikit sharing ya Kebetulan kan saya Di startup pendidikan Kurang lebih lama Jadi memang Di startup pendidikan itu Ada yang disebutnya Elevator speech Coba googling ya Elevator speech Elevator lift ya Elevator speech Elevator speech itu apa sih Jadi ibaratnya Dianalogikan Bahwa Ketika kamu lagi Di elevator Lagi di lift Dan kamu ketemu CEO kamu Atau ketemu Investor gitu ya Dan kamu harus Ngejelasin produk kamu Maksimum dalam 30 detik Kebayang gak tuh Kamu harus ngomong apa Gitu ya Secara spontan Dan itu harus Si investor ini Harus nangkep Produk gue apa Sehingga dia mau invest Itu elevator speech Itu belajar teman-teman Dan saya mulai belajar itu disitu Karena dulu Pertanyaan tadi Itu sangat-sangat relevan Dulu saya juga gitu Preparationnya udah Gitu ya Preparationnya udah Latihannya juga udah Latihannya udah juga Tapi ketika lagi Depan umumnya Eh ini saya kecepatan Apa gimana Gitu ya Elevator speech ini Ngebantu teman-teman Jadi Gimana caranya Ini bisa dilatih juga Teman-teman Gimana caranya Teman-teman bisa Menyampaikan materi Dengan waktu yang tepat Waktu yang tepat itu apa Tidak kecepatan Tidak kelambatan Itu ada di bagian Preparation ya Ini tip saya Tip saya Dulu kalau saya Preparation ya Preparation doang Ngomong aja gitu kan Tapi kalau sekarang-sekarang Mungkin sekitar In the past three years Tiga tahun kebelakang Cara saya latihan Ketika preparation Saya ambil stopwatch Selalu nih Saya bilang ke eventnya Saya bicara berapa menit Oke 50 menit Saya bagi itu 50 menit Intinya berapa menit Berapa menit Berapa menit Dan dari situ Dari tiap bagian Saya pakai stopwatch Saya atur tempo Nah ini masalah tempo Saya atur temponya Pembukaan saya maksimum Sekitar 60 detik Udah bener belum Saya buat scriptnya Nah latihan Latihan Good morning Ladies and gentlemen Blah blah I'm from I'm from Indonesia Blah blah Udah kayak gitu Baru masuk ke intinya Intinya juga Gue harus spend Tiga menit maksimum Nah Kalau misal Lebih dikit Kurang dikit It's oke Gak apa-apa Tapi itu buat Maintain Dan membiasakan Intonasi kita Biar gak terlalu cepat Atau terlalu lambat Itu Itu menurut saya Menurut saya pribadi Sangat-sangat efektif Pakai stopwatch Dibuat lah kayak gitu Dibuat time frame-nya Itu buat ngatur intonasi Itu sangat-sangat penting Yang kedua Yang saya lakukan Biasanya juga Kalau misal live gitu ya Kalau live itu Ini karena Ini kurangnya online Kalau kurangnya online Itu saya gak bisa lihat Mata kalian satu-satu Gitu Jadi Ini It's a bit tricky juga nih Karena kalau langsung Ini saya bisa lihat nih Audience ini Itu masih Masih on me or not Jadi mereka masih fokus ke saya Atau mereka udah hilang Itu kelihatan Mbak Ida pasti jauh lebih paham lah Maksudnya kalau kita ngomong Depan umum itu ngeliat Apalagi murid-muridnya ya Mbak Ida Kalau misalnya Udah mulai hilang gitu ya Harus udah tau Ini harus diarahinnya Kemana gitu Nah jangan-jangan Harus ada Harus ada yang kita Akuin dulu dan seterusnya Nah itu kelihatan Kalau memang langsung Kelihatan Dan satu hal Biasanya itu bisa ice breaking Atau yang kedua Selain ice breaking Itu bisa juga teman-teman Kalau saya Biasanya konfirmasi Teman-teman saya mau nanya Materi yang tadi Apakah kecepatan Atau kelembatan Itu boleh gak sih Kak? Boleh banget Biar apa? Biar mereka tetap Masuk ke frekuensi kita Karena yang susah adalah Presentasinya satu jam Kita make sure orang Tetap Kita tetap di Apa? Di frekuensi kita Nah Itu itu agak susah Kapan kita harus ada Penekanan kata Kapan kita harus agak slow Kebayang ya Itu butuh Latihan Itu gak ada Instant itu Saya jamin gak ada Tapi teman-teman At least sekarang Udah tau teorinya Dari Mbak Ida Udah tau teori dari saya juga Udah kita Udah sama sharing pengalaman juga Terus ngapain Kak Sekarang? Do it Lakuin Udah Start dulu aja Jangan sampai materi semua ini Hanya berakhir di catatan Jadi udah mulai latihan Mulai rekam juga Kurangnya apa Dan seterusnya minta feedback Ke orang tua Minta feedback ke siapa Saya lalu bacaan sekarang Sudah kayak gitu Mungkin seperti itu Mbak Ida Oke thank you Ini ada satu lagi ya Mungkin Mas Yaser Apakah masih oke? Boleh Oke Ini ada satu lagi Permisi Kak Maaf nanya Saya selalu pengen latihan Tapi gak tau mau bicara apa Gak ada bahan Pertanyaannya adalah Punya tips gak Buat kita mulai latihan itu Dimulai seperti apa Untuk setiap harinya Dari Siapa ya ini? Sorry Ini saya kesusahan Scrolling down Mas Oke 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 ke konten ya Jadi Kalau saya mau latihan Saya bingung kontennya Dari mana Nah Jadi yang pertama Tipsnya seperti ini Sekarang teknologi itu banyak Gitu ya Teknologi itu banyak Dan konten itu menjadi penting juga Konten ajar Karena ketika kita belajar Ya biasanya ada Ada apa Ada Ada learning plan Gitu ada learning plan Artinya Di pertama Mau belajar apa Kontennya apa Beres ini kemana Idealnya kan seperti itu Idealnya seperti itu Dan learning plan ini Ada dua teman-teman Ada yang udah ready to use Ready to use itu artinya apa Udah tinggal pake doang nih Ada yang memang customize Customize itu memang Ya kita yang buat sendiri Kita bahas satu-satu Yang pertama dulu Kalau ready to use content Buat materi itu sendiri Gitu ya Biar kalian gak bingung Materi itu sebenarnya Sekarang sudah sangat-sangat banyak Gitu ya Tadi salah satunya juga Teman-teman bisa Kak saya bingung Mau latihan bahasa inggris Kontennya dari mana Yaudah pake Elsa Kita punya 3000 konten Gak usah mikirin konten Tinggal play doang Itu solusi Ya Teknologi mempermudah hidup Betul Teknologi mempermudah hidup kalian Ya itu fungsinya kan Teknologi mempermudah hidup kalian Gak usah mikirin kontennya Kontennya udah kita sediain Tinggal kalian latihannya Itu udah cut proses tuh Ya kan Konten lain juga banyak lah Konten lain juga banyak juga Teman-teman bisa cari Di platform lain Dan seterusnya Tapi poinnya adalah Konten itu sangat-sangat banyak Konten itu sangat-sangat banyak Ready to use content itu Sangat-sangat banyak Ya Itu satu Yang kedua Kalau kita gak mau Dan pengen cari dari awal Kurangnya apa Kalau disini Kurangnya adalah Waktunya pasti lama Karena kita harus membuat dulu Konten yang satu-satu kan Gitu kan Dan yang kedua Mungkin plusnya adalah Ya kalian mungkin Jauh lebih Jauh lebih customize Dan jauh lebih Sesuai kan Kalian belajarnya pengen apa Ibaratnya nyomot-nyomot lah Itu bisa juga Tapi again Buat yang kedua ini kan Agak tricky juga ya Kalian bikin konten Belajar kalian sendiri Gitu ya Kalau yang buat Udah punya pengalaman Mungkin itu akan Sangat-sangat membantu Dan mudah Tapi bisa bayangin Teman-teman yang mungkin Belum punya pengalaman Bikin konten Belajar buat diri sendiri Gitu ya Atau Bikin apa Dapetin konten Belajar dari mana Kebingungan Ya kalian bisa buat Bisa start dari yang pertama dulu Karena konten itu Is everywhere Gitu loh Walaupun kemarin Saya sempat Bukan kemarin Sekitar 2000 Kemendikbud Sudah ada lagi Ada putus-putus lagi Mas Oke oke Sorry Sekitar 2020 Akhir Itu saya sempat Saya sempat juga Ngobrol sama Kemendikbud juga Salah satu Staff ahlinya juga Memang Dibilang bahwa Di Indonesia memang Masih beberapa Lack of content juga Gitu Tapi Teman-teman bisa bayangin Sekarang Lack of content pun Kita sebenarnya Dari pemerintah Nge-provide banyak Ada rumah belajar Ada teman-teman bisa Search di google Juga banyak Konten-konten itu banyak Belum lagi konten Di kuliahan teman-teman Kalau gak mau dari sana Bisa di luar Ada Corsera Udemy Ada Elsa juga You name it Banyak banget Tinggal kalian pilih Mana yang sesuai Sama kalian Dan selanjutnya Lagi teknologi itu Akan selalu ada Teknologi lebih baik Pertanyaannya adalah Teknologinya sesuai Sama yang kalian bautin Atau enggak Itu the next question Kalau sesuai Bener-bener langsung Ambil aja Jangan banyak mikir Coba aja Kalian evaluasi 3 bulan Nah Itu Jadi kalau yang saya lihat Walaupun Pemerintah bilang Kita Konten masih sangat-sangat Diperbanyak lah Gitu ya Tapi teman-teman Mulai harus dibuka pikirnya Bahwa Ya juga ya Dapetin konten Sebenarnya bisa Dimanapun Dan gue bisa belajarnya Caranya juga menyesuaikan juga Kayak gitu sih Oke Terima kasih Ini sebenarnya Mas Yaser dan teman-teman Ini masih banyak sekali Chat di chat room Tapi Saya lihat Itu ada banyak Kemiripan Yang sudah terjawab Oleh Mas Yaser Dan karena waktu Kita juga Sudah Di ujung tanjik Gini Beda mengingatkan kembali Untuk teman-teman Presensi Jangan lupa Karena nanti Di akhir acara Kita akan umumkan Door price Dan disitu Ada alamat Yang harus kalian isi Serta kita Menyediakan sertifikat Untuk teman-teman Yang Mengikuti Program ini ya Teman-teman ya Jadi Email Dan alamat itu Sangat ditutupkan Untuk kami bisa Mempikir Sertifikat Dan door price Dari teman-teman Oke Mungkin Saya highlight dulu Sebelum nanti Masuk ke informasi Tambahan Bahwa Yang perlu kita Lakukan adalah Yang pertama adalah Knowing yourself Dengan Why-nya Your why Kemudian Kita perlu Improve Atau Memperbaiki diri kita Dengan menjadi New You Kemudian Ada Ada konteks Mencatat Mengulang Kemudian You have to Prepare yourself Better Kemudian Rehearsal Itu penting Teman-teman Bahwa SKS Itu sekarang Hanya untuk Penggugur tugas Dan kewajiban Don't do it anymore Karena memang Saya sendiri Juga merasakannya Bahkan saya sebagai dosen Dan penutur Itu juga Sampai detik ini Seperti Mas Yaser Saya juga Bikin keyword Bahkan untuk Moderatorin hari ini pun Itu Walaupun ada Meleset-meleset Tapi inilah Proses kita Kita gak akan Apa sih namanya Gak akan Hebat terus Mas Yaser Nah Akhirnya Betul Jadi Seperti kata Mas Yaser tadi Prehearsal Prepare your material Kuasai itu Dan kemudian Selanjutnya adalah Evaluasi Evaluasi Karena dengan evaluasi Teman-teman akan bisa Tadi Improve yang Baik yang mana Yang kurang yang mana Kemudian Ketika kelebihan Juga tahu Track-track Begitu mungkin Dari saya Kesimpulannya Adakah tambahan Mas Yaser? Sudah cukup Sudah ke cover semua Mbak Ida Makasih banyak Oke Thank you so much Teman-teman Disini ada Tambahan informasi Dari Mas Rahmat Dari Elsa Speak Ketika teman-teman Yang tadi mungkin Tanya tentang Gimana sih Kalau kita mau belajar Bahasa Inggris Apakah ada Karena kita lagi Kerjasama dengan International Program Of Communication UI ini Mungkin Mas Rahmat Sudah bisa bergabung Bisa memberikan sedikit Informasi Terkait Dengan How to Deal with it Oke Panitia mohon Dibantu Mas Rahmat Untuk kita Tipin Oke Suara saya Sudah 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 jelas ya Oke Pertama teman-teman Kita pengen Banget apresiasi Teman-teman Yang udah datang Teman-teman Yang udah aktif Banget nanya Jadi Kalau misalnya Tadi teman-teman Tanya Ada yang udah Download tuh Ada yang udah Download aplikasinya Tapi mau berlangganan Terus belum Belum sempet gitu ya Kita punya Voucher Buat kalian Itu gratis Elsa Pro Selama 3 bulan Nah caranya gimana Pertama Kita udah pilih nih Kita udah Aku udah foto Beberapa pertanyaan Dari teman-teman Yang memang nanti Akan dipilih oleh Payaser Dan nanti kita bakalan Hubungin langsung Nanti itu satu Kalian dapet Vouchernya Dan kedua Kalian bisa Share di story Di story Instagram Pelajaran apa sih Yang bisa kalian dapet Dari hari ini Nanti kalian tag juga Elsa Speak Indonesia Dan IPC Instagramnya Nanti boleh tolong Di chat di Textnya Di chat roomnya Untuk Instagramnya Nanti kita bakalan Ngehubungin Dari storynya Kita bakalan Ngehubungin Teman-teman yang terpilih Pertama Terus Yang gak dapet Voucher Gak dapet Voucher free nya Gimana Nah ini Tenang banget Teman-teman Kita bakalan Ngasih Discount 15-85% Khusus Buat kalian Semua yang Hadir disini Terus Nanti caranya Gimana Buat dapet Itu nanti Kita bakalan Ada form Yang akan Teman-teman Isi Dan juga Disitu Nanti Team Elsa Akan menghubungin Kalian Buat make sure Lagi Paket yang Udah kalian pilih Nanti disitu Ada juga Packagenya Apa aja Anda package Yang 3 bulan 1 tahun Dan lifetime Itu harganya Berapa setelah Discount Dan lain-lain Itu kalian bisa Tanya juga Nanti setelah itu Akan ada muncul Link group Link group Belajar Elsa Tadi juga Banyak banget Teman-teman yang Nanya Gak punya lingkungan Yang mendukung Buat belajar Bahasa Inggris Terus Banyak juga Yang gak punya partner Buat belajar Bahasa Inggris Nah di group Elsa ini Kita akan coba Provide Satu lingkungan Yang memang Akan support Pembelajaran Bahasa Inggris Kalian Karena nanti Disitu untuk Textnya Menggunakan Bahasa Inggris Nanti kita juga Ada pertemuan Meeting online Dengan Bahasa Inggris Dan kita akan Invite beberapa Teachers Dan segala macam Untuk Tips and tricks Dan juga info-info Untuk Elsa Itu kalian bisa Tanyain disitu Gitu Mungkin Nanti Formnya juga Boleh bantu share Oleh Panitia Gitu ya Itu mungkin Yang coba Saya sampaikan Nanti beberapa Pemenangnya Untuk yang Aktif nanya Itu bakalan Kita hubungin Dan yang di story Nanti akan kita Langsung hubungin Kita tunggu ya Storynya Oke Terima kasih Mas Rahmat Jadi teman-teman Sabar Menanti Karena akan Ada Kontakt dari Elsa Bagi teman-teman Yang beruntung Untuk mendapatkan Voucher ya Mas Rahmat Dan Mas Yasser Betul Oke Semangat ya Teman-teman Jangan lupa Tag kami Di Elsa Speak Indonesia Dan Mungkin Dari kami International Program Of Communication Juga akan Mengumumkan Pemenang Dorp Price Mohon teman-teman Panitia Untuk mencatat Mungkin Dari Mas Yasser Selaku pembicara Boleh kami Dibantu Tiga penanya Terbaik Mas Yasser Nanti mungkin Beda Yang Elsa Nanti akan dikotak Yang ini akan Kita umumkan Sekarang ya Ya oke Yang pertama Mungkin Tadi saya lupa Namanya Cuma saya ingat Pertanyaannya Mbak Ida Nanti boleh Bantu namanya Mungkin Yang pertama Ini Yang tadi Gimana caranya Ngatur Ini Intonasi Jadi Previsinya Udah Tapi Intonasi Nanti takut Kecepatan Dan seterusnya Itu satu Oh yang Dari 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 biasa Menjadi cepat Kali itu Betul Tiba-tiba cepat Betul Dek Febriani Sepertinya ya Selama Dek Febriani Mendapatkan Door Prize Dari IPC Selama Kemudian yang kedua Mas Yasir Yang kedua adalah Ini sangat relevan juga Pertanyaannya Teknikal juga Gimana caranya Menyusun Kata-kata Saat wawancara Dan mengatasi rasa Semuanya Semuanya itu Itu bagus juga Sangat-sangat Relatable Sama kita Kata-kata Saat wawancara Bentar Saya harus Scrolling Di atas Siapa ya Kalimatnya tadi Ada menyusun Kata-kata Saat wawancara Wawancara Tadi ya Tetapi Ini harus Disco Apakah teman-teman Panitia Bisa bantu Mencatat ya Untuk Bisa nanti Di Dibantu ya Karena saya Hilangan Story-nya Ya bisa Itu tadi Dari Reza Nofri Andini Oke De Reza Selamat ya Untuk mendapatkan Door Prize Kedua Terima kasih Yang ketiga Mas Yaser Ayo Yang ketiga Ini mungkin Saya Tadi agak nyatat juga Namanya Pertanyaannya Lihat juga Gimana caranya Meningkatin Public Speaking Dan terutama Saat ngomong Bahasa Inggrisnya Kadang-kadang Audiens tidak Menganggap Topik yang Saya Sampaikan Penting Nah Ini Relevan juga Ini kalau gak salah Faradisa Faradisa Betul Faradisa Dari Internal Student IPC 2020 Selamat De Faradisa Jadi ada De Febri Iya nih Ada De Reza Dan De Faradisa Selamat Untuk ketiga Peserta Diharapkan Teman-teman Jangan lupa Untuk semua Tidak hanya Yang mendapatkan Door Prize Tapi juga Teman-teman Yang mengikuti Seminar Atau webinar Kali ini Untuk isi Presensi Karena Nanti Bagi yang Belum beruntung Kita akan Send Sertifikat Untuk teman-teman Semua Oke Terima kasih sekali lagi Untuk Mas Yaser Dan tim Elsa Mas Rahmat Terima kasih Dan terima kasih juga Untuk teman-teman Yang hadir Di sore hari ini Siang sampai sore hari ini Telah bergabung Bersama Semoga ilmunya Manfaat Kami juga Tidak lupa Menghadirkan Terima kasih kepada Mas Yaser Dan tim Elsa Atas kesediaan Untuk berbagi Bersama kita Oke Tanpa Kita mengulur waktu Kita ucapkan Bersama Alhamdulillah 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 Dan kita tutup Acara hari ini Semoga teman-teman Selalu sehat Dan selalu bahagia Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat semua Waalaikumsalam Salamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh